Pendekar Sejati Jilid 9. Kok To Aki, tiba-tiba Kong Sanbok berseru, mengingat mereka sudah tua bangka, biarlah hari ini kita ampuni mereka saja. Baiklah, aku setuju, jawab Kok Xiao Hong. Padahal dia sendiri juga sudah kehabisan tenaga, ucapannya hanya untuk menjaga kehormatan pihaknya saja. Sudah tentu sebunbok ia dapat melihat kekuatan mereka yang sudah lemah, tapi dia sendiri sudah cedera dingkulnya, sementara sukar menggunakan ginkangnya, untuk mengejar tentu juga sulit, terpaksa ia diam saja menyaksikan Kok Xiao Hong bertiga melanggar. Sesudah menuruni bukit dan tidak melihat kedua iblis tua itu mengejar, maka legalah hati Kok Xiao Hong bertiga. Lihai benar pukulan berbisa kakek muka merah itu, tampaknya iblis si cu itu pun tak dapat menandingi dia, kata Kok Xiao Hong sesudah mengendurkan langkah mereka. Untung Kong Sun Toa Ko sudah bertempur dulu dengan dia, kalau tidak, mungkin aku tidak tahan sepuluh kali gebrakannya. Iblis tua itu bernama sebunbok ia dan pukulan berbisanya disebut Hoa Hia Tu, yaitu satu di antara dua ilmu berbisa keluarga siang yang termasyur di masa dahulu, tutur Kong Sun Bok. Oh, kiranya demikian, pantas seru Kok Xiao Hong menyadari duduknya perkara. Pantas apa tanya Kiong Kim Haun. Memangnya aku sedang heran siapakah yang memiliki ilmu pukulan berbisa sedasyat itu sehingga dapat membinasakan segenap kaum budak di rumah Hong Taiwi, baru sekarang ku ketahui bahwa yang melakukannya ternyata adalah iblis sebunbok ia ini, kata Kok Xiao Hong. Lalu ia pun menuturkan diketemukannya budak tua di rumah keluarga Hong yang mati kena pukulan berbisa serta segumpal darah beku yang diambilnya dari luka di tubuh budak tua itu, ketika darah itu dimasukkan air dan mengakibatkan matinya sejumlah ikan di dalam air parit itu. Selesai Kok Xiao Hong menutur, lalu Kong Sun Bok mengucapkan terima kasih atas bantuannya serta menanyakan namanya. Kiong Kim Haun mengikik tawa, katanya, inilah Kok Xiao Hong, Kok To Ako menantu keluarga Han, tapi sekarang dia ingin menjadi menantu keluarga Hai Di Pek Ho Ako. Sifat Kiong Kim Haun memang masih kekanak-kanakan dan suka omong tanpa tedeng aling-aling. Keruan Kok Xiao Hong menjadi merah jengah, katanya dengan kikuk, ah, nona Kiong janganlah bergurau. Oh ya, aku justu ingin tanya Kong Sun Xiao Hiap, apakah jejak nona Han telah diketemukan? Dalam hati Kong Sun Bok merasa heran mengapa yang ditanyakan adalah nona Han. Tapi Kiong Kim Haun lantas menjelaskan dengan tertawa, kiranya Han To Ako adalah putri tunggal Han Taiwi, namanya Han Pwe Eng. Hal ini baru ku ketahui sesudah bertemu dengan Kok To Ako tadi. Sekarang kau paham tidak? Diam-diam Kong Sun Bok mengomeli diri sendiri yang bodoh, masakah dua nona yang menyamar sebagai lelaki sama sekali tak diketahuinya. Tapi sifatnya tidak suka tahu urusan orang lain, lebih-lebih mengenai rahasia pribadi orang. Maka dia cuma menjawab, oh, kiranya demikian. Kok To Ako, apakah dadamu sekarang terasa rada enak? Ya, memang begitulah, sahut Siow Hong. Kepandaianku teramat cetek, sampai-sampai angin pukulan iblis itu yang berbau amis saja tidak tahan, sungguh memalukan. Soalnya bukan kepandaianmu rendah atau tinggi, tapi lantaran Kok To Ako belum pernah kenal ilmu beracun iblis tua itu, kata Kong Sun Bok. Siaw Teh sendiri sejak kecil sudah kenyang disiksa racun Hoa Hiyatu, syukur mendapat pertolongan tabib sakti sehingga ilmu berbisa itu tidak mempan lagi atas diriku. Di sini aku masih ada beberapa biji obat sisa waktu dulu, silakan minum saja satu biji obat ini, ku kira Kok To Ako pasti akan segar kembali. Setelah Kok Siaw Hong terima pemberian obat pil itu dan diminum, benar juga semangatnya lantas segar dan tenaga penuh, segera ia mengucapkan terima kasih dan tanya pula mengenai jejak Han PWE Eng. Maka berkatalah Kong Sun Bok, aku telah mengejar nenek itu, sesudah menerobos kebalik air terjun itu lalu nenek itu menghilang. Tapi di balik air terjun itu ternyata adalah sebuah bangunan kuno yang menyerupai benteng, ku kira benteng itulah tempat semunyi Han Shio Chia seperti kata nenek itu. Kok Siaw Hong belum tahu si nenek itu kawan atau lawan, yang jelas nenek itu pernah menyelamatkan jiwanya di masa dahulu, seumpama si nenek bukan lawan, posisi di pihak musuh juga terasa lebih kuat. Maka berkatalah dia, kedua iblis tua itu terlalu liai, jika cuma kita bertiga saja pasti bukan tandingan mereka. Jalan paling baik sekarang pulang dulu ke rumah keluarga Han, kalau kedua kakak beradik Hai sudah datang barulah kita ambil tindakan lebih lanjut. Padahal Kiong Kim Hun justru segan bertemu dengan kakak beradik Hai, maka ia merasa susah mendengar usul Kok Siaw Hong. Kedatangan kalian berdua kelok yang ini entah ada urusan lain atau tidak demikian Kok Siaw Hong bertanya pula. Hanya untuk menyambangi Honto Ako, eh, keliru, Sio Chia, kecuali itu tiada urusan lain, sahut Kong Sanbok. Cuma-cuma, terus terang saja. Sesungguhnya kami merasa rikuh bila bertemu dengan Hai Sio Chia. Sebab apa tanya Kok Siaw Hong heran? Sebab kami pernah mencuri satu guci arak Pek Hoa Chiu yang dia bawa, di luar dogaan arak itu kena direbut pula oleh si nenek tadi, tutur Kong Sanbok. Padahal soal mencuri arak adalah perbuatan Kiong Kim Hun dan tiada sangkut lautnya dengan dia. Tapi Kong Sanbok memang simpatik terhadap kawan, ia telah membagi tanggung jawab perbuatan itu. Oh, pahamlah aku, kata Kok Siaw Hong dengan tertawa, tentunya kalian bermaksud memberikan arak itu kepada PWN bukan? Tapi kalian tidak tahu bahwa Gio Kun juga kawan baik PWN. Ah, ini hanya suatu salah paham saja, bila persoalan sudah jelas tentu mereka takkan menyalahkan kalian. Jika guci arak itu berada padaku tentu juga akan direbut oleh nenek itu. Maka kalian berdua tidak perlu menyesal, marilah kita kembali ke rumah keluarga Han. Begitulah setiba di rumah keluarga Han, sementara itu sudah dekat tengah malam, ternyata kakak beradik Hai tidak berada di situ. Kok Siaw Hong merasa tidak tenteram, ia khawatir jangan-jangan terjadi sesuatu di tengah perjalanan mereka. Tapi Kiong Kim Hun memang seorang nona cermat biarpun sifatnya nakal, sesudah masuk kamar PWN dan menyalakan lampu, ia periksa sejenak keadaan di dalam kamar, lalu berkata dengan tertawa, Kok to aku, mereka sudah datang. Malahan kukumu yang suka bohong itu pun seperti datang kembali lagi ke sini. Setelah memeriksa bekas tapak kaki di lantai, lamat-lamat Kok Siaw Hong juga dapat membedakan keadaan di situ. Ia berpikir sejenak, lalu berkata, ya, tampaknya mereka sudah datang. Bisa jadi mereka tidak menemukan diriku, kini mereka kakak beradik mengikuti kuku ke tempat Kepang. Ketua Kepang Liok Lociampuwa kini juga berada di markas cabang Kepang di Lok Yang Sini, bagaimana kalau kita juga berkunjung ke sana? Bagus, sudah lama aku mengagumi nama Liok Pangcu, kita harus berkunjung kepadanya, kata Kong Sanbok dengan girang. Jika ada bantuan Kepang, kita pun tidak perlu gentar lagi kepada kedua iblis tua itu. Marilah lekas kita berangkat. Kok Siaw Hong tidak menjawabnya dan seperti sedang berpikir sesuatu? Dengan heran Kiong Kim Hun lantas bertanya, Kok to aku, apa yang kau pikirkan? Bukankah kau ingin lekas-lekas menemui Hai Sio Ciamu? Harap kalian tunggu sebentar, kata Siaw Hong. Ketika Kiong Kim Hun memandang ke arah yang ditatap Kok Siaw Hong, kiranya yang direnungkan pemuda itu adalah sebuah peti. Kim Hun tahu bahwa di dalam peti itu tersimpan macam-macam lukisan dan tulisan. Kemarin ketika Y.I.M. Tian Gero menggeledah isi kamar itu, lukisan-lukisan itu telah berserahkan memenuhi lantai, kemudian Kok Siaw Hong datang dan dimasukkan kembali ke dalam peti. Oh, apakah engkau merasa berat lukisan-lukisan bagus itu ditinggalkan di sini? Tanya Kim Hun kemudian. Apakah kau yang menggembok peti ini? Tiba-tiba Siaw Hong bertanya. Sama sekali aku tidak menyentuh peti ini, jawab Kim Hun. Anahlah. Kalau begitu, kata Siaw Hong. Padahal aku ingat benar peti ini tidak bergembok. Kenapa heran, bisa jadi Hai Sio Chia telah datang ke sini, ketika melihat peti ini tidak terkunci, maka dia yang menggembok peti ini agar isinya tidak dicuri orang, ujar Kiong Kim Hun. Ya, bisa jadi begitu, kata Siaw Hong sambil mengangguk. Cuma di sini tidak terjaga oleh seorang pun, biar digembok juga peti ini dapat digondol amblas. Apakah engkau ingin membawa serta peti ini? Tanya Kim Hun. Ai, di tengah suasana kacau begini betapa banyak harta benda yang tercecer tak keruan, buat apa kita menyusahkan diri dengan membawa peti ini? Lukisan-lukisan itu semuanya barang seni yang berharga, kukira beberapa di antaranya yang penting perlu diselamatkan bagi Paman Han, ujar Siaw Hong. Lalu ia membuka peti itu dan mengambil segulung lukisan yang terletak paling atas. Lepaskan, lukisan itu berbisa tiba-tiba Kong Sanbok berteriak. Kok Siaw Hong terkejut? Lukisan ini berbisa ia menegas, dan benar juga, telapak tangannya sudah terasa rada gatal-gatal pegal. Cepat Kong Sanbok mengeluarkan sebuah jarum perak dan menyudat ujung jari tengah kok Siaw Hong serta dibubui sedikit obat bubuk, lalu. Katanya, untung keburu diketahui, asal darah berbisa ini dipencet keluar tentu tak berhalangan. Kong Sanbok membungkus tangannya dengan kain, lalu ia membongkar isi peti itu, segera kok Siaw Hong dapat membedakan bahwa seluruh lukisan itu ternyata barang tiruan belaka. Dengan heran Siaw Hong berkata, mustahil Paman Han mau menyimpan lukisan tiruan begini, padahal aku ingat benar lukisan-lukisan yang kemasukan peti ini adalah lukisan-lukisan tulang yang berharga, Siapakah yang menukar lukisan-lukisan berbisa untuk mencelakai orang ini? Ya, maksud orang ini sungguh keji, apakah kok Heng dapat menduga siapa yang berbuat? Tanya Kong Sanbok. Orang yang paling tersangka tentunya sebuun bok ya, tapi iblis itu tadi baru bergebrak dengan kita, mana bisa diadat tang ke sini ujar Siaw Hong? Benar, biarlah kita pergi dulu menjumpai Liok Pang Chu saja, ajak Kong Sanbok. Begitulah malam itu juga mereka lantas berangkat dan menjelang pagi mereka sudah tiba di luar kota Lok Yang. Tertampak beratus-ratus rakyat pengungsi berjubel di depan pintu gerbang kota untuk menantikan pintu dibuka. Dari beberapa pengungsi yang ditanyai Kok Siaw Hong dapat diketahui bahwa beberapa kota di utara Lok Yang sudah jatuh ke tangan Mongol, diperkirakan kalau pasukan Mongol terus menyerbu ke selatan, mungkin satu-dua hari lagi akan sampai di Lok Yang. Menurut peraturan biasa, begitu subuh tiba pintu gerbang kota harus dibuka, tapi hari ini ternyata belum dibuka meski hari sudah terang. Rakyat pengungsi makin banyak berjubel di bawah benteng kota, suasana menjadi ribut. Prajurit penjaga tampak siap dengan anak panah terpasang di busurnya berdiri di atas benteng. Kemudian tampak seorang perwira tampil keluar dan main bentak, menurut perintah Chong Ting Tai Jin, komandan militer kota, semua pengungsi dilarang memasuki kota. Lekas kalian menyelamatkan diri ke tempat lain saja, jika masih ribut-ribut di sini, terpaksa kami akan ambil tindakan dan menghukum kalian sebagai pengacau. Mendengar itu, suasana tambah ribut, para pengungsi mencaci maki dan merasa penasaran. Dengan lantang kok siau hang lantas berseru, kaum pembesar negeri dibayar dengan uang rakyat, kini rakyat dalam bahaya, tapi kaum pembesar tidak melindungi, sebaliknya malah mengusirnya, sungguh tidak pantas. Benar teriak kaum pengungsi beramai-ramai. Jika pintu kota tidak dibuka, marilah kita membukanya sendiri. Kurang ajar dan perat perwira tadi. Yang bicara itu tentulah metu-meti musuh, kalian jangan mau dihasut, siapa berani mengacau segera akan kuperintahkan dibinasakan dengan panah. Dengan gusar segera kok siau hang hendak melabrak perwira itu, tapi kongsan bok keburu mencegahnya. Sementara itu di atas benteng tampak muncul pula dua orang, satu perwira dan yang lain seorang jembel. Kok siau hang kenal si jembel itu adalah soh bantu, wakil pang cuke pang cabang lokyang. Tampak perwira itu bicara dengan perwira penjaga benteng tadi, habis itu perwira piket itu lantas berseru kepada kaum pengungsi di bawah benteng, Chong Ping Tai Jin memaklumi kesusahan kalian, maka kini kalian boleh masuk kota, tapi harus tertip dan berkumpul di alun-alun untuk menantikan peraturan lebih lanjut. Ketika pintu gerbang dibuka, masuklah para pengungsi itu membanjir ke dalam kota. Kok siau hang lantas membawa kongsan bok dan kiong kim hun menuju ke markas cabang kepang. Di markas kepang itu suasana juga kelihatan sibuk, ketika lokan loh keluar menemui mereka di ruang tamu, ternyata liokun lun sendiri tidak muncul. Kabarnya pasukan Mongol sudah mendekat, apakah Chong Ting di kota ini minta bantuan kepang kalian untuk ikut mempertahankan kota tanya siau hang? Benar, sesudah kepepet barulah pembesar-pembesar Kim itu mohon kepada kami, padahal biasanya mereka suka berlagak tuan besar, mana mereka mau minta-minta kepada kaum jembel macam kami ini, tutur lokan loh. Tapi kesempatan ini juga telah kami gunakan dengan baik. Kami mengajukan dua syarat, pertama, gudang-gudang perbekalan pemerintah dan orang-orang kaya harus dibuka dan dibagi-bagi untuk rakyat jelata. Kedua, agar kaum pengungsi dibolahkan masuk kota, di antara kaum muda para pengungsi itu dipilih untuk diikut seratakan dalam pasukan pertahanan kota. Karena sudah kepepet, Chong Ping itu terpaksa menerima syarat kami dan sekarang kedua syarat itu sedang dilaksanakan. Sungguh memuaskan hati rakyat jelata sekali ini kata Kok Siau Hang dengan tertawa. Dan entah liok pangcu masih berada di sini tidak? Pangcu dan kukumu beserta He Giokhoan kemarin telah berangkat dengan membawa harta pusaka keluarga Han, maksud liok pangcu hendak menyampaikan harta pusaka itu kepada pimpinan laska rakyat yang kini berada di Cilesan, satu gunung kira-kira seratus li di barat kota ini. Sesudah menitipkan harta pusaka itu barulah liok pangcu akan berusaha menghubungi Lok Lim Bengcu ke lima provinsi daerah utara, yaitu Li Uli Yap. Ketika berangkat liok pangcu belum mengetahui suasana yang tambah genting ini. Oya, bagaimana dengan jejak Han Taiwi? Apakah semalam sudah kalian temukan? Telah ditemukan sedikit tanda-tanda baik dan kami justru ingin minta petunjuk kepada lo tuju, jawab Siau Hang. Lalu ia pun menceritakan tentang benteng kuno yang ditemukan serta sebun bok ya dan cukiu bok yang dipergoki itu. Menyusul ia pun memperkenalkan Kong San bok dan Kiong Kim Hun kepada Lo Kan Loh. Lo Kan Loh merenung sejenak, lalu berkata, jika demikian, apakah Han Taiwi itu kawan atau lawan belum jelas. Keadaan sekarang juga tidak memungkinkan mengurus Han Taiwi. Kalian sekarang sudah berada di sini, bagaimana kalau tinggal dulu di sini untuk membantu kami? Urusan harus diberdakan mana yang lebih penting, demi negara dan bangsa, Kok Siau Hang bertiga lantas menerima permintaan itu dan sementara ini menunda maksud menyelidiki benteng kuno dan menyelamatkan Han Pweeng serta ayahnya. Hanya ada suatu hal yang membuat hati Kok Siau Hang tidak tenteram, yaitu semalam Hai Giyokun ternyata tidak ikut kakaknya datang ke Krepang sini, lalu kemanakah perginya nona itu? Saat itu Hai Giyokun justru berada di atas bukit di belakang rumah keluarga Han dan telah mengalami sesuatu yang tak terduga. Seperti sudah diceritakan, setelah berpisah dengan kakaknya, Giyokun sengaja memutar balik lagi ke rumah Han Pweeng, ia mencari lagi sekeliling di situ dan tetap tidak menemukan Kok Siau Hang dan Pweeng. Sementara itu hari sudah mulai gelap, hati Giyokun menjadi tidak tenteram, pikirnya, Siau Hang berangkat lebih dulu daripadaku, pantasnya dia sudah sampai di sini, mengapa dia tidak menunggu aku, padahal dia tahu pasti aku akan datang pula untuk menemui Pweeng? Apakah benar-benar telah terjadi sesuatu di sini? Sesuatu yang diceritakan Giyokun itu ada dua kemungkinan, kepergok musuh keluarga Han dan ikut menjadi korban mengingat Kok Siau Hang diketahui adalah calon menantu Han Taiwi. Kemungkinan lain bisa jadi seperti yang dikatakan Y.I.M. Tianengke, ialah Kok Siau Hang rujuk kembali dengan Han Pweeng dan sengaja menyingkir pergi. Mestinya He Giyokun tidak berani percaya kepada ucapan Y.I.M. Tianengke, tapi gadis yang sedang dimadu cinta biasanya tak terhindar daripada rasa cemas dan khawatir kalau-kalau seng kekasih direbut oleh orang lain. Dengan perasaan bimbang Giyokun terus mencari ke atas gunung di belakang rumah. Dia pernah bertamu di rumah Han Pweeng selama beberapa bulan, maka dia cukup kenal keadaan setempat. Menghadapi tempat yang pernah didatangi, terbayang kembali ketika dia pesiar di situ bersama Han Pweeng dengan amat akrabnya, siapa tahu persahabatan yang rapat itu kini mulai retak disebabkan berebut kekasih. Selagi Giyokun kacau pikiran, tiba-tiba terdengar suara keresekan, dari semak pohon sana tiba-tiba muncul dua orang perempuan. Saat itu rembulan sudah mulai menongol dengan cahayanya yang terang. Giyokun terkejut, waktu ia memandang ke sana, ternyata Han Pweeng tidak terdapat di antara kedua perempuan itu. Kedua perempuan itu ternyata adalah nona-nona cantik yang berusia 16 atau 17 tahun saja, pakaian mereka serupa, berwarna hijau, dandanan mereka menyerupai kaum budak keluarga hartawan di daerah utara. Melihat gerak-geriknya, Giyokun yakin kedua budak cilik itu tentu memiliki ilmu silat. Baru Giyokun hendak menegur mereka, terdengar kedua budak cilik itu sudah mendahului menyapa, maafkan kelancangan kami, mohon tanya apakah hengkau adalah nona Hai Giyokun dari Pekko Akko? Giyokun tercengang, jawabnya kemudian, benar, akulah Hai Giyokun adanya. Siapakah kalian? Budak yang lebih tua menjawab, hamba bernama si Bwe, dia bernama si Giyok. Atas perintah majikan, hamba berdua disuruh mengundang Hai Shochya. Siapakah majikan kalian? Tanya Giyokun. Sesudah bertemu tentu majikan akan menjelaskan sendiri kepada Hai Shochya, sahut budak yang bernama si Bwe itu. Andaikan sekarang kami sebut nama majikan, rasanya Hai Shochya tidak mengenalnya. Jika demikian, jadi aku tidak pernah kenal majikan kalian, tapi mengapa dia mengetahui akan kedatanganku sekarang ini dan ada urusan apa aku diundang ke sana kata Giyokun. Agaknya majikan sudah menduga akan pertanyaan Hai Shochya ini, maka beliau sengaja membawakan sebuah lukisan untuk meyakinkan Hai Shochya, sembari berkata si Bwe lantas mengangsurkan satu gulungan lukisan. Dengan ragu-ragu Giyokun membentang lukisan itu, kiranya adalah sebuah lukisan kuno, lukisan pemandangan yang menyerupai pemandangan alam di luar kota yang ciu, di pojok lukisan terdapat beberapa baris syair, selain itu ada pula beberapa baris huruf kecil di tepi lukisan yang sengaja ditulis sebagai catatan kenang-kenangan pemilik lukisan itu. Giyokun tertegun melihat lukisan itu. Lukisan itu tidak asing baginya, sebab empat tahun yang lalu ketika dia bertamu di rumah keluarga Han, pernah Pweeng memperlihatkan lukisan itu kepada Giyokun, justru dari lukisan itulah Giyokun mengetahui bahwa Pweeng adalah bakal istri Kok Xiaohong, yaitu dari tulisan-tulisan yang terdapat di lukisan itu, disebutkan lukisan itu adalah pemberian Kok Yakhai kepada bakal besannya, Han Taiyui. Ketika itu Giyokun pura-pura tidak tahu dan menegas kepada Han Pweeng, apakah Kok Yakhai yang dimaksud adalah Kok Yakhai dari Yang Ciu. Kelihatan Han Pweeng menjawab dengan samar-samar dan berusaha membelokan persoalan itu dengan memperlihatkan lukisan yang lain. Selama ini Giyokun tidak habis paham mengapa Han Pweeng bersikap demikian. Sudah tentu Giyokun tidak tahu bahwa Han Taiyui yang memberi pesan kepada Han Pweeng agar merahasiakan pertunangannya dengan Kok Xiaohong, sebab ibu Kok Xiaohong telah minggat bersama Kok Yakhai. Sama sekali Han Taiyui tidak menduga bahwa kejadian pada orang tua akan terulang kembali pada putrinya. Begitulah setelah melihat lukisan itu, tanpa ragu-ragu ia menerima undangan kedua budak cilik itu. Kedua budak cilik itu sangat girang, sesudah menggulung kembali lukisan itu, si Bwe berkata, harap Hai Shochya ikut kami ke sana, bila di tengah jalan ditanya orang, biarlah kami yang menjawab, Hai Shochya tidak perlu bicara. Giyokun tidak tahu teka teki apa yang sedang dimainkan orang, ia hanya mengikuti kedua budak cilik itu ke atas gunung. Apakah jauh tempat tinggal majikanmu tanyanya di tengah jalan? Tidak jauh, hanya sebentar saja sudah sampai, kata si Giyok. Tentu saja Giyokun sangat heran, seingatnya ketika bermain di atas gunung bersama Han Pweeng dahulu tidak pernah diketahui ada orang tinggal di situ. Maka ia coba menegas lagi, apakah kalian baru pindah ke sini? Tidak, jawab si Bwe. Sejak hamba lahir majikan sudah tinggal di sini. Makin heranlah Giyokun, tapi ia tidak bertanya lagi, ia pikir sebentar jika sudah berhadapan dengan majikan mereka tentu akan jelas segala persoalannya. Tanpa terasa sampailah mereka di bawah air terjun itu, di depan sudah buntu, tiada jalan lagi. Terlihat si Bwe mengeluarkan sebuah kerudung berwarna-warni dan menyuruh Giyokun memakainya. Untuk apa memakai kerudung? Tanya Giyokun. Harap Hai Syochya ikut kami menerobos tirai air terjun ke rudung ini sekadar sebagai mantel saja agar pakaian tidak basah, jawab si Bwe. Lalu kedua budak cilik itu pun memakai kerudung yang sama, habis itu si Bwe lantas mendahului melompat ke balik air terjun, begitu pula si Kiyok. Tanpa pikir Giyokun mengikuti jejak mereka. Setiba di balik air terjun, ternyata ada dunia lain di situ. Si Kiyok melipat kembali kerudung yang dipakai Giyokun tadi. Baru sekarang Giyokun melihat jelas kerudung itu teranyam dari bulu merak, makannya enteng dan berwarna-warni. Untuk menganyam sebuah kerudung saja entah diperlukan berapa ekor merak, maka dapat dibayangkan betapa berharganya kerudung itu. Giyokun menduga majikan kedua budak itu pasti orang kaya raya seperti keluarga Han. Waktu Giyokun menengadah, dilihatnya di atas gunung sana ada sebuah bangunan kuno berbentuk benteng. Tiba-tiba terdengar si Bwe mendesis dan berkata, SSST, lekas jalan ke sana, sedapat mungkin jangan sampai dilihat orang di benteng sana. Semula Giyokun mengira mereka bertempat tinggal di bangunan kuno itu, tapi demi mendengar ucapan si Bwe baru diketahuinya penghuni benteng kuno itu adalah orang lain. Diam-diam Giyokun berpikir, entah betapa banyak orang-orang kosen yang tinggal di atas gunung ini, selamanya Pwe yang tidak pernah bercerita kepadaku, agaknya dia juga tidak tahu adanya tempat rahasia ini. Dengan ginkang yang cukup tinggi, si Bwe dan si Giyokun membawa Giyokun menyusuri semak alang-alang pegunungan itu dan maju terus ke depan, tidak lama benteng kuno itu sudah jauh ditinggalkan. Dengan menghela nafas legasi Bwe berkata, untung tidak dipergoki orang di benteng itu. Siapakah penghuni bangunan kuno itu, apakah musuh majikan kalian tanya Giyokun? Agaknya si Giyokun lebih suka ngobrol, tanpa ditanya ia lantas mengoceh, di benteng itu baru kedatangan dua orang tua bangka, yang satu bernama Sebunbokya dan yang lain bernama Cukyubok, konon adalah iblis-iblis yang liai dan kejam. Enci Bwe era dajeri terhadap kedua iblis tua itu, aku sih tidak takut. Giyokun terkejut mendengar itu, kiranya musuh hontaiwi yang tinggal di bangunan kuno itu. Segera ia tanya si Giyok, mengapa kau tidak takut kepada mereka? Si Giyok memonyongkan mulutnya, lagaknya memandang hina kedua iblis yang dikatakan tadi, jawabnya kemudian, huh, betapapun ganasnya kedua iblis itu juga tak berani merecoki majikan kami. Karena belum tahu hubungan apa antara kedua iblis tua yang dimaksud dengan majikan kedua budak cilik itu, maka di dalam hati Giyokun rada-rada tidak enak. Sementara itu mereka telah sampai di tepi sebuah sungai yang berarus keras, sumber air sungai ini adalah air terjun di atas gunung itu, suara air yang mendampar gemerujuk ke bawah itu bergemuruh memekakkan telinga. Di tepi sungai tertambat sebuah perahu kecil, si BWM menyilakan Giyokun naik ke atas perahu, katanya, harap Hai Syochya duduk dengan baik, kami mengantar engkau ke atas gunung. Segera ia angkat sebatang galah bambu, sekali tolak, perahu itu terus meluncur ke depan menyongsong arus. Setiba di tempat yang arusnya keras, perahu itu terguncang hebat dan seakan-akan terlempar naik turun. Dengan tekanan badan yang berat, Giyokun membantu mereka membuat perahu itu lebih stabil sehingga tidak perlu diombang-ambingkan ombak. Tidak lama kemudian, perahu itu telah sampai di atas gunung dengan menyongsong arus sungai yang keras itu. Si BWM dan si Giyok tampak basah kuyuk oleh keringat, tapi kelihatan masih sangat tangkas. Diam-diam Giyokun merasa kagum, kalau kaum budaknya sudah begitu, maka dapat dibayangkan betapa hebat majikannya, tentu tokoh angkatan tua dari dunia persilatan yang luar biasa. Akhirnya sampailah mereka di tempat tinggal majikan kedua budak cilik itu. Ternyata sama sekali di luar dugaan Giyokun, tempat tinggal orang yang disangka kaya raya itu ternyata terdiri dari beberapa buah rumah bilik belaka, namun menimbulkan rasa tenteram dan nyaman. Memasuki rumah yang sederhana itu, terlihat suasana di dalam semuanya serba hijau, pintu dan jendela terbuat dari bambu hijau, papan dinding juga dicat hijau, tetumbuhan yang merambat dari emper rumah juga berbunga hijau dengan bau harum yang semerbak. Dari dalam ruangan sana terdengar suara tetabuhan kecapi. Giyokun memandang ke sana melalui jendela, dari bayangan yang samar-samar itu tertampak seorang wanita sedang memetik kecapi. Sayup-sayup terendus bau harum cendana yang terwar dari ruangan itu. Tiba-tiba Giyokun merasa bau harum dupa cendana itu seperti sudah dikenalnya, setelah berpikir sejenak, akhirnya ia ingat bahwa dupa wangi itu adalah serupa dengan bau harum cendana yang sering dibakar oleh Hon Pweeng. Majikan sedang memetik kecapi, harap Hai Sio Chia Sudi menunggu sebentar, bisik si Bwe. E. Akan tetapi mendadak suara kecapi berhenti, terdengar suara wanita itu berseru, tamu agung sudah tiba, silakan masuk saja. Segera si Bwe menyingkap kerai dan menyelakan Giyokun masuk ke ruangan sana. Ketika Giyokun memandang ke dalam, dilihatnya. Majikannya adalah seorang wanita berusia sekitar setengah abad, meski sudah berumur, tapi masih jelas kelihatan kecantikan di masa mudanya. Wanita itu mengamat-amati Giyokun sejenak, lalu berkata dengan tertawa, Nona dari lembah seratus bunga, Pekko Ako, memang tidaklah bernama Kosong, cantiknya memang laksana bunga. Nona Hai, meski kita baru bertemu untuk pertama kalinya, tapi hatiku sudah senang padamu. Kau jangan sungkan-sungkan, duduklah dan bicara. Siko, kenapa kau mematung di situ, bawakan teh untuk tamu kita. Sama sekali Hai Giyokun tidak menduga bahwa baru bertemu tuan rumah sudah begitu simpatik padanya, maka rasa waswasnya menjadi kendur. Diam-diam ia pun sangat senang karena orang memuji kecantikannya. Aku diundang ke sini, entah kira bagaimana aku harus menyebut siampuwe, kata Giyokun, secara tidak langsung ia ingin tahu nama tuan rumah. Wanita itu tertawa dan menjawab, tidak perlu menyebut aku siampuwe segala, aku sisin, menurut urutan keluarga, aku adalah nomor Capsi, empat belas, maka kalau Kasudi boleh panggil saja padaku Capsi Koh, bibi ke empat belas. Menurut adat setempat, hanya wanita setengah umur, perawan tua, yang belum menikah barulah dipanggil sebagai Koh segala. Maka dalam hati Giyokun membatin, mungkin di waktu dulu dia pernah patah hati, makanya hidup sendirian di lembah sunyi ini. Agaknya dia tidak suka dianggap tua, tidaklah enak jika aku menyebut nenek padanya. Dalam pada itu si Giyokun telah membawakan teh. Si BWM menaruh gulungan lukisan tadi di atas meja, sesudah memberi hormat. Lalu kedua budak cilik itu mengundurkan diri. Hanya teh tawar saja, harap nona hai jangan mencela, silakan minum, kata Sin Capsi Koh. Malam-malam Capsi Koh mengundang aku, entah ada petunjuk urusan apa tanya Giyokun kemudian setelah beramah tamah sejenak. Tentunya si BWM sudah memperlihatkan lukisan itu kepadamu bukan kata Sin Capsi Koh sambil menunjuk lukisan di atas meja. Ya, justru aku ingin mohon tanya, entah dari mana Capsi Koh mendapatkan lukisan itu tanya Giyokun. Melihat gelagatnya ia menduga tidaklah mungkin BWM bersembunyi di sini. Maka terdengarlah Sin Capsi Koh menjawab dengan hambar, lukisan ini adalah pemberian Hon Taiwi. Giyokun melengak. Lukisan itu adalah lukisan pusaka simpanan Hon Taiwi dan menyangkut hubungan famili antara keluarga Hon dan Kok. Jika betul lukisan itu pemberian Hon Taiwi, maka hubungan Sin Capsi Koh ini dengan Paman Hon tentu lain daripada yang lain. Demikian pikirnya. Melihat keraguan Sin Capsi Koh berkata pula, tidak cuma lukisan ini saja, bahkan sudah lama Hon Taiwi memberikan seluruh koleksi lukisannya kepada aku. Lukisan-lukisan yang diakumpulkan seluruhnya adalah lukisan bernilai tinggi dan sukar dilihat orang luar. Bila Nona Hai ada minat tiada halangannya ku tunjukkan kepadamu. Giyokun pikir tentunya Sin Capsi Koh tidak tahu bahwa lukisan-lukisan itu dahulu sudah pernah dilihatnya di rumah Hon Pweeng, maka ia pun menjawab, jika diberi kesempatan baik ini, tentu saja sangat kuharapkan. Sudah lama Nona Hai terkenal serbab pandai baik silat maupun seni, maka lukisan-lukisan ternama ini malam ini boleh dikata telah berjumpa dengan orang yang dapat menghargainya, ujar Sin Capsi Koh sambil menyilakan Giyokun menghabiskan tehnya. Sin Capsi Koh membuka pintu ruangan sebelah, lalu berkata pula, ruangan ini adalah kamar lukisanku, di sini tergantung lukisan-lukisan ternama pemberian Hon Taiwi. Agaknya si BWS sudah tahu ruangan lukisan itu akan ditinjau sang tamu, maka lebih dulu di ruangan itu sudah dinyalakan lampu sehingga suasana terang-benerang. Kamar lukisan itu jauh lebih luas daripada ruangan tadi, Giyokun melihat sekeliling dinding penuh dengan lukisan-lukisan, jelas lukisan-lukisan ternama yang pernah dilihatnya di rumah Hon Pweeng dahulu juga terdapat di situ. Tentunya kau rada heran mengapa Hon Taiwi memberikan semua koleksi lukisannya padaku bukan tanyasin Capsi Koh dengan tertawa. Pedang dihadiahkan kepada Kesatya, pupur diberikan kepada si cantik, lukisan mudah didapat, yang sukar diperoleh adalah penggemar yang sepaham, maka pemberian lukisan kepada Capsi Koh sungguh suatu hal yang tepat, demikian kata Giyokun. Kau benar-benar nona yang pintar bicara, puji Capsi Koh dengan tersenyum. Hubunganku dengan Hon Taiwi memang tergolong karib, tapi dia memberikan lukisan padaku sebaliknya bukan lantaran persahabatan kami. Di dalam ini masih ada persoalan lain. Nona Hai, apakah kau ingin mengetahui duduknya perkara? Ya, jika tidak keberatan, jawab Giyokun. Aku tahu hubunganmu dengan Putri Hon Taiwi menyerupai saudara sekandung, maka tiada halangannya ku ceritakan padamu. Sebabnya dia memberikan koleksi lukisannya padaku adalah karena dia menginsyafi bencana yang segera akan menimpanya. Giyokun terkejut, katanya, tadi aku baru saja datang di rumah keluarga Hon dan ingin tahu apa yang telah terjadi, kini ternyata telah ditimpa bencana, tentunya Capsi Koh mengetahui sebabmu sebabnya? Sudah tentu aku tahu, jawab Sin Capsi Koh. Itu pula sebabnya aku mengundang kau ke sini. Sekarang silakan kau ikuti ceritaku. Tiga bulan yang lalu Hon Taiwi telah mengetahui bahwa musuh besarnya yang sangat lihai siap datang menuntut balas padanya. Dia merasa tidak mampu menghadapi musuh itu, maka sebelumnya dia telah mengatur segala sesuatu. Lukisan-lukisan ini diserahkan padaku daripada jatuh ke tangan orang lain. Aku sendiri tidak bermaksud mengangkangi barangnya, aku hanya menyimpan sementara saja baginya, elak akan ku kembalikan kepada putrinya. Jika Hon Pepek mengetahui musuhnya akan datang, mengapa beliau tidak siap siaga untuk menghadapinya dengan bantuan kawan-kawan bulim yang dikenalnya, seperti Capsi Koh yang tinggal bertetangga dengan dia, engkau kan juga bala bantuan yang dapat diandalkan. Jangan kau meremahkan musuh Hon Taiwi itu, ujar Capsi Koh. Terus terang, aku sendiri juga kenal musuh besar Hon Taiwi itu, maka aku tidak enak membantunya, padahal ilmu silatku juga bukan tandingan musuhnya itu. Watak Hon Taiwi yang keras kepala tentunya juga pernah kau dengar. Dia tidak sudi minta bantuan orang, kepadaku saja tidak pernah buka mulut, apalagi minta-minta kepada orang lain. Sesungguhnya kenalan-kenalan Hon Taiwi yang lihai juga dapat dihitung dengan jari. Misalnya Lokan Loh, itu pemimpin cabang kepang di Lokyang yang berdekatan. Betapapun tinggi ilmu silatnya boleh dikata sudah terhitung kelas satu di dunia Kang O, tapi bukan maksudku sengaja omong besar, mungkin Lokan Loh belum mampu mengalahkan kedua budaku ini. Sebab itulah Hon Taiwi lebih suka mengatur kemungkinan buruknya dengan menyerahkan koleksi lukisan kepadaku dan menyumbangkan harta bendanya kepada Lokan Loh untuk diteruskan kepada gerakan Laskar Rakyat. Karena Hai Giok Kun belum bertemu dengan Hon Pweeng, dengan sendirinya ia belum tahu bahwa yang minta Kepang meneruskan harta benda yang besar itu bukanlah atas keputusan Hon Taiwi sendiri, melainkan tindakan Hon Pweeng. Begitulah Giok Kun ikut bergirang mendengar keterangan sincap si Koh itu, katanya, baik sekali kalau begitu. Ternyata Y.I.M. Tian Gau adalah seorang pendusa belaka. Y.I.M. Tian Gau Kep Si Koh menegas. Bukankah dia adalah kuku si Kok Siahong? Benar. Kiranya Kep Si Koh juga tahu tentang Siahong? Kok Siahong adalah bakal menantu Hon Taiwi, juga tokoh muda yang akhir-akhir ini terkenal di dunia persilatan, sudah tentu aku tahu akan dia. Apa yang dikatakan Paman Siahong itu kepadamu? Menurut Y.I.M. Tian Gau, katanya Hon Taiwi adalah manusia busuk, pengkhianat yang bersekongkol dengan pihak Mongol. Dia sendirilah manusia busuk, seru cap si Koh dengan gusar. Jangan kau percaya kepada ocahan Y.I.M. Tian Gau. Gio Kun mengiakan, lalu bertanya pula, entah bagaimana dengan N.C.P.W. Eng sekarang, apakah cap si Koh mengetahui keadaannya? Begitu pulang segera P.W. Eng tertawan juga oleh musuh ayahnya, hal ini pun baru saja ku ketahui. Apakah N.C.P.W. Eng tertawan sendirian? Gio Kun menegas dengan khawatir. Ya, cuma dia saja, jawab cap si Koh. Maka legalah hati Gio Kun, kalau begitu terangkok si Koh tidak berada bersama Han P.W. Eng dan mengalami kesulitan. Nyata Y.I.M. Tian Gau telah berbohong pula. Entah di mana N.C.P.W. Eng dan ayahnya dikurung oleh musuhnya, apakah cap si Koh mengetahui tanya Gio Kun kemudian? Di dalam benteng kuno itu, pemilik bangunan itu bukan lain adalah musuh besar Han Taiwi yang ku katakan. Oh, jadi Cuk Yubok tinggal di benteng kuno itu kata Gio Kun dengan heran. Agaknya kau cuma tahu sebagian kecil saja persoalannya. Meski Cuk Yubok juga musuh Han Taiwi, tapi dia bukan musuhnya yang paling lihai. Empat tahun yang lalu Cuk Yubok bertempur dengan Han Taiwi dan sama-sama mengalami cedera, dia melarikan diri ke tempat jauh untuk merawat lukanya dan baru kemarin datang ke sini. Dia adalah tamu daripada penghuni benteng kuno itu dan bukan tuan rumahnya. Lantas siapakah gerangan pemilik benteng kuno itu tanya Gio Kun. 30 tahun yang lalu di dunia Kango pernah muncul seorang pendekar wanita yang amat cantik, orang memujinya sebagai wanita tercantik di dunia persilatan. Apakah kau pernah mendengar ceritanya? Gio Kun berpikir sejenak, lalu menjawab, apakah Beng Jip Nio yang berjuluk Suatli Hang, si merah di dalam salju, itu? Di waktu kecil pernah ku dengar ibu dan Mak Inang bercerita tentang dia. Bagaimana ceritanya tanya Capsikoh? Waktu itu Mak Inang membuatkan baju buat ibu, baju itu sangat bagus, semula ibu sangat senang, tapi kemudian beliau menjadi tidak suka dan menyuruh Mak Inang memberikan baju baru itu kepada orang lain, katanya ibu tidak suka meniru pakaian orang. Mak Inang bilang kalau ibu memakai baju itu tentu akan lebih cantik daripada Beng Jip Nio yang terkenal sebagai wanita paling cantik di Bulim. Ku kira ucapan Mak Inang itu hanya pujian saja kepada ibuku. Bukan pujian, ada ibu yang cantik tentu pula ada puteri yang molek, kata Sin Capsikoh. Nona hai, ku lihat kau pun lebih cantik daripada si merah di dalam salju di masa dahulu itu. Dengan sendirinya ibumu juga wanita yang maha cantik. Kemudian aku telah bertanya pada Mak Inang tentang Beng Jip Nio yang disebutnya itu. Menurut Mak Inang, katanya Beng Jip Nio adalah wanita cantik yang berkepandaian sangat tinggi, tapi dia cuma muncul sebentar saja di dunia Kang Ou. Ada orang mengatakan Beng Jip Nio telah mati muda. Mungkin sebab itulah maka ibu tidak suka disamakan dengan Beng Jip Nio. Apakah baju baru itu terbuat dari bahan sutrap putih bersulam ceplok bunga merah tanya Capsikoh? Benar, dari mana Capsikoh mendapat tahu? Tanda itulah yang menjadi julukan Beng Jip Nio yang terkenal sebagai si merah dalam salju. Dahulu Beng Jip Nio paling suka memakai baju putih berceplok bunga merah. Cuma ada suatu hal yang keliru dikatakan Mak Inangmu, ialah Beng Jip Nio sampai saat ini masih hidup, dia tak lain tak bukan adalah pemilik benteng kuno itu. Gio Kun terkejut dan menegas, jadi dia adalah musuh besar Han Popek yang paling lihai itu. Betul, jawab Capsikoh dengan tersenyum. Dia juga Piao Moaiku, adik Mlisan. Baru sekarang Gio Kun memahami duduk persoalannya, ia pikir makanya Sin Capsikoh bilang tidak enak membantu Han Popek menghadapi musuhnya. Dalam pada itu Sin Capsikoh telah menyambung pula, walaupun Piao Moaiku itu tidak mati muda, tapi sebenarnya hatinya sudah lama mati. Waktu Piao Moai masih muda, dia telah jatuh cinta kepada satu orang, namun entah mengapa orang itu tidak suka padanya, sebaliknya menikahi seorang nona yang sepele, baik ilmu silat maupun mukanya tiada satupun yang dapat menandingi Piao Moaiku, keruan dia heki setengah mati. Sejak itulah dia lantas mengasingkan diri di pegunungan ini dan tidak pernah muncul lagi di dunia Kang Ou. Lelaki itu tentu Han Popek adanya, ujar Gio Kun. Capsikoh mengangguk, katanya, ya, sebab itulah Beng Jit Mio mengubah cintanya menjadi dendam, perangainya berubah menjadi sangat aneh. Dia bersumpah akan berdaya menawan Han Taiwi dan akan menyiksanya secara halus. Maksudnya ini diketahui oleh dua musuh Han Taiwi yang lain, mereka datang bergabung dengan Piao Moai, akhirnya keluarga Han dihancurkan dan anggota keluarganya dibinasakan. Kedua musuh Han Taiwi yang lain itu adalah Cukiu Bok serta Sebun Bok ya. Dapat dimaklumi jika dia ingin menyiksa Han Popek untuk melampiaskan dendamnya, tapi mengapa dia begitu keji, sampai-sampai kaum budak Han Popek juga dibunuhnya kata Gio Kun. Itu bukan perbuatan Piao Moaiku, tapi Sebun Bok ya yang melakukannya, kata Sin Capsikoh. Sesungguhnya siapakah gerangan Sebun Bok yaitu Tanya Gio Kun. Seorang iblis tua yang sudah lama mengasingkan diri di daerah Kuan. Gwa dan baru saja muncul kembali di dunia Kang Ou. Belasan tahun yang lalu entah kera bagaimana dia telah memperoleh kitab pusaka ilmu silat tinggalan Kong Sang Ki, dia telah berhasil meyakinkan dua macam ilmu racun keluarga siang yang tertulis dalam kitab pusaka itu. Salah satu ilmu racun di antaranya adalah Hoa Hiya Chu, siapa yang terkena ilmu pukulannya itu akan segera mati keracunan darah. Tinggi kepandainya pasti di atas Chu Kiu Bok. Kabarnya dia ingin menjadi bulim Beng Chu seluruh dunia, maka orang pertama yang akan dialayani adalah Hon Taiwi. Jika demikian, kan bisa celaka Han Popek dan Mci Pwe yang tercengkeram di tangan mereka kata Gio Kun dengan khawatir. Beng Jit Mio ada di sana, rasanya kedua iblis tua itu tidak berani mencelakai mereka. Tujuan Beng Jit Mio bukan membinasakan Hon Taiwi, hanya saja Nona Hon mungkin akan ikut mengalami siksaan seperti ayahnya. Wah, lantas bagaimana baiknya ujar Gio Kun dengan khawatir. Ia pikir seorang Chu Kiu Bok saja sukar dilayani, apalagi pemilik benteng kuno itu menurut Sin Capsikoh berkepandaian jauh di atas Chu Kiu Bok, belum lagi ditambah seorang sebum Bok ya yang tidak kurang lihainya, maka sukarlah untuk menyelamatkan Hon Pepek dan puterinya sekalipun mendatangkan ketua Kepang. Kep Sikoh menatap Gio Kun dengan air muka senyum tak senyum, katanya, kabarnya kau bersahabat baik dengan PW Eeng, tapi dia adalah bakal istri Kok Siaw Hong, hal ini tentu kau pun sudah tahu. Apakah kau ingin menyelamatkan dia dari sarang musuh? Mendengar pertanyaan itu, Gio Kun tahu tentu Sin Capsikoh telah mengetahui urusannya dengan Kok Siaw Hong, maka mukanya menjadi merah, jawabnya kemudian, hubunganku dengan PW Eeng Laksana Saudara Sekandung, asal dapat menyelamatkan dia, biarpun jiwaku harus dikorbankan juga aku rela. Cuma kepandaianku terlalu rendah, biarpun jiwaku dikorbankan juga takkan dapat menyelamatkan Nci PW, Maka diharap Capsikoh suka memberi bantuan sepenuh tenaga. Baik, asalkan kau punya tekat begitu, maka urusan menjadi mudah dikerjakan, kata Capsikoh. Banyak terima kasih atas kesediaan bantuan Capsikoh, kata Gio Kun. Kau telah salah wesel, ujar Capsikoh dengan tertawa. Bukankah tadi sudah ku katakan bahwa aku tidak enak turun tangan sendiri, apalagi kepandaianku juga bukan tandingan piyaw moaiku. Habis, apa yang Capsikoh katakan mudah dikerjakan, entah bagaimana caranya? Caranya terletak pada dirimu. Diriku? Kira bagaimana aku mampu? Mohon Capsikoh sudi memberi penjelasan. Begini, kau kan tahu Hontaiwi pernah diluke Cukiu Bok dengan Siulo Imsat Keng dan mengalami lumpuh setengah badan selama empat tahun? Ya, aku tahu, jawab Gio Kun. Nah, justru lantaran Hontaiwi belum sembuh dari sakitnya itulah, maka sekali ini dia tidak mampu lolos dari pukulan berbisa sebum Bok ya, dia terluka pula oleh Hoa Hiyatu dan akhirnya tertangkap. Kalau tidak, biarpun Lihai juga belum tentu sebum Bok ya mampu mengalahkan dia. Sebab itulah jika ingin menyelamatkan mereka ayah dan anak, jalan satu-satunya adalah menyembuhkan dulu luka Hontaiwi. Untuk ini orang di benteng kuno itu sama sekali tidak boleh tahu. Apakah maksud Capsikoh diusahakan agar Hont Pepek dapat meloloskan diri sendiri dari sana? Tanya Gio Kun. Memang begitulah, jawab Capsikoh. Orang-orang di benteng kuno mengira dia sudah terluka parah, biarpun punya sayap juga sukar terbang, maka penjagaan tentu tidak keras. Setauku, kini yang bergilir menjaga mereka hanyalah murid sebum Bok ya saja. Jika luka Hontaiwi sembuh, murid-murid sebum Bok ya itu pasti bukan soal bagi Hontaiwi. Sekalipun kedua iblis tua itu dapat mengalahkan dia, tapi untuk merintangi larinya pasti sulit, terkecuali Beng Jitni mau juga ikut maju, dengan gabungan mereka bertiga barulah dapat menawan kembali Hontaiwi yang telah pulih ilmu. Silatnya. Tapi rasanya takkan terjadi kebetulan begitu, mana bisa ketiga orang itu datang pada waktu yang sama untuk mencegat Hontaiwi? Apalagi untuk meloloskan diri tentu Hontaiwi akan memilih suatu waktu yang baik dan tepat. Menurut perhitunganku, rencana kita ini sembilan bagian pasti akan berhasil. Tapi dengan kera bagaimana menyembuhkan penyakit Honpekpek kata Gyo Kun. Konon ada arak Pek Hoa Chiu buatan Pek Hoa Kok kalian yang khusus menyembuhkan penyakit keracunan Hoa Hiatu, masakah Nona Hai malah tanya padaku? Diam-diam Gyo Kun mengakui pengetahuan Sin Capsikoh yang luas itu. Dengan tersenyum getir kemudian ia menjawab, memang betul Pek Hoa Chiu dapat menyembuhkan keracunan pukulan berbisa itu, sebenarnya aku sudah membawa satu guci arak itu untuk Honpekpek, tapi sayang, di tengah jalan arak itu telah dibawa lari orang. Sungguh memalukan, siapakah orang yang berbuat itu sampai saat ini belum ku ketahui. Aku malah tahu, ujar Capsikoh dengan tersenyum. Mereka adalah sepasang muda-mudi yang pemuda membawa sebuah payung, potongannya seperti pemuda kampungan. Dan yang pemudi bermata jeli dan kelihatan sangat cerdik. Betul tidak? Gyo Kun tercengang, katanya, pemuda kampungan itu memang betul seperti katamu tapi yang satu lagi juga pemuda. Dia inilah yang masuk kamarku dan menggondol lari araku. Tidak, orang itulah nona cantik yang menyamar sebagai lelaki, kata Capsikoh dengan tertawa. Dia sengaja menyamar sebagai kacung yang kotor, kau telah kena dikelabui dia. Dari mana Capsikoh mengetahuinya sejelas ini tanya Gyo Kun terheran-heran. Siang kemarin mereka juga sudah sampai di rumah Hon Taiwi, hanya beberapa jam lebih dulu daripada kau. Tapi sayang mereka kepergok di Beng Jit Nio, arak Pek Hoa Chiu itu kena direbut oleh Beng Jit Nio. Jadi mereka pun sudah sampai di rumah Hon Pek Pek Gyo Kun menegas dengan heran. Ya, setahuku Beng Jit Nio sudah dapat mengetahui asal-usul mereka. Yang pemuda itu adalah putera Kong San Ki dan pemudinya adalah puteri. Oh Hang Tuo Chiu. Kong San Ki sudah mati, namun kedua iblis Tua Chiu Kiu Bok dan Sebum Bok Yara Dajeri terhadap Oh Hang Tuo Chiu. Adapun mengapa mereka pun datang ke rumah keluarga Han, hal ini aku sendiri tidak tahu. Urusan ini sementara tak perlu diurus. Tapi Pek Hoa Chiu itu jika sudah direbut Beng Jit Nio, sedangkan Beng Jit Nio adalah musuh besar Hon Pepek, lalu apa daya kita sekarang? Aku ada suatu akal dapat menyampaikan arak obat itu ke tangan Hon Taiwi, kata Cap Sikoh. Cuma untuk ini kau yang harus menyerempet bahaya sedikit. Asal dapat menyelamatkan Hon Pepek berdua, ke lautan api sekalipun aku takkan menolak. Entah kera bagaimana akal Cap Sikoh? Baru saja Sin Cap Sikoh hendak menguraikan akalnya, tiba-tiba terdengar si BWE berseru, tip Siaoya, cuan muda keponakan, datang lalu masuklah budak itu bersama seorang pemuda berusia antara 25-26 tahun, keadaannya letih, agaknya baru datang dari perjalanan jauh. Pemuda itu memanggil Bibi satu kali. Sin Cap Sikoh tertawa dan berkata, ku kira siapa, agaknya kau yang pulang. Mengapa sampai malam begini dan sebelumnya tidak mengirim kabar? Aku sedang melayani tamu, apa sih BWE tidak memberitahukan padamu? Hamba pikir Titsiaoya pulang dari tempat jauh dan tentu ingin lekas bertemu dengan majikan, maka secara lancang hamba membawanya masuk kemari, untuk ini harap majikan suka memaafkan hamba dan jangan menyalahkan Titsiaoya, tutur si BWE. Dengan tertawa pemuda itu pun menambahkan, aku memang sudah kangen kepada Bibi dan ingin cepat bertemu dengan engkau. Ku pikir tamu Bibi pasti bukan orang luar, maka tanpa pikir aku menerobos ke sini. Nona ini. Tanda petik. Kau telah salah duga, Nona Hei ini bernama Giyokun dan juga baru pertama kali bertemu dengan aku, kata Capsikoh. Cuma kami memang sangat cocok satu sama lain seakan-akan kenalan lama saja. Oh, harap Nona Hei suka memaafkan jika aku telah mengganggu percakapan kalian, kata pemuda itu kepada Giyokun. Ah, tidak apa-apa, jawab Giyokun dengan sikap sewajarnya. Justru aku yang telah mengganggu kalian, aku yang mesti minta maaf. Kau jangan sungkan, Nona Hei, Ujar Capsikoh. Kita adalah orang persilatan dan tidak perlu pantang soal laki-laki dan perempuan. Marilah kita duduk untuk berbicara dan akan ku perkenalkan kalian. Dengan sopan pemuda itu saling memberi hormat dengan Giyokun, lalu berduduk di sebelah bibinya. Kemudian Capsikoh berkata, Keponakanku ini bernama Leong Sing, murid tipisusengbun yatloan, itu bulim bengcu daerah Kanglem. Sudah lima tahun Leong Sing berguru dan belum pernah pulang. Malam ini barulah dia pulang untuk pertama kalinya dan lantas bertemu dengan kau. Kalian boleh dikata bertemu secara kebetulan. Tanpa terasa timbul rasa hormat Giyokun demi mendengar Sin Leong Sing adalah murid bun niat hoan. Oh, kiranya gurumu adalah bun tai hiap yang sudah lama ku kagumi, katanya kemudian. Nama guruku memang terkenal, tapi kepandaianku belum ada tiga bagian yang ku pelajari dari suhu, kata Leong Sing dengan tertawa. Bukan maksudku hendak memuji keponakan sendiri, tim berung Capsikoh, meski Leong Sing belum lama berguru, di atasnya masih ada pula beberapa suheng, tapi lantaran dia belajar dengan tekun, agaknya bun tai hiap sangat sayang padanya, kabarnya tahun yang lalu Leong Sing telah diangkat sebagai ahli warisnya. Entah betul tidak hal ini, Leong Sing? Beritamu sungguh sangat tajam, Bibi, jawab Sin Leong Sing. Tentang suhu sayang padaku memang betul, tapi aku sendiri harus merasa malu, bicara tentang kepandaian dan kecerdasan aku tidak lebih baik daripada para saudara seperguruan, sepatutnya aku tidak sesuai menjadi murid ahli waris. Orang muda memang baik kalau suka rendah hati, tapi kalau terlalu sungkan akan menjadi munafik, kata Capsikoh. Sekarang aku ingin tanya kau, baru saja kau diangkat menjadi murid ahli waris bun tai hiap, mengapakah sempat pulang kes ini? Sudah terlalu rindu kepada Bibi, jawab Sin Leong Sing dengan tertawa. Sudah lima tahun tidak berjumpa, tapi Bibi masih tetap seru pada hulu, sedikit pun tidak bertambah tua. Ah, mulutmu memang manis, katanya rindu, tapi selama lima tahun tidak pernah berkirim kabar sedikit pun, kata Capsikoh. Bicara sesungguhnya, kepulanganmu sekali ini tentu ada urusan lain, kau tidak perlu dusta. Dugaan Bibi benar-benar seperti Dewa, jawab Leong Sing. Tapi urusan ini tentunya Bibi dapat memperkirakan sendiri meski aku tidak menjelaskan. Kau memang pintar membuat senang hatiku, kata Capsikoh. Baiklah, aku akan coba menerkanya. Sebagai bulim bengcu daerah Kang Lem, kalau kau disuruh pulang kesini, tentunya disebabkan urusan negara yang maha penting bukan? Sedikit pun tak salah, jawab Sin Leong Sing. Memang urusan menyangkut penyerbuan pasukan Mongol ke wilayah Tionggoan kita. Suhu tahu maksud agresi pihak Mongol yang tidak terbatas hendak mencaplok Kim saja, bahkan Song akan dijajah pula. Walaupun wilayah negeri Kim dan Song dibatasi oleh Tiang Kang, tapi rakyatnya adalah dari bangsa yang sama, sesama orang persilatan lebih-lebih berkewajiban saling membantu. Karena itu Suhu mengutus aku pulang kesini untuk mengadakan kontak dengan pemimpin persilatan di utara sini, jika antara utara dan selatan sudah terjalin paham, kita dapat pula mengadakan kesatuan tindakan untuk menghadapi musuh dari luar. Gurumu ternyata sangat mempercayai kau dan menyerahkan tugas maha penting ini kepadamu, kata Capsikoh. Tapi mengapa kau melupakan waktu menjenguk ke rumah, apa tidak membuat kacau tugasmu yang lebih penting? Lebih dulu aku sudah pergi ke Kim Kehnia dan bertemu dengan Lok Lim Beng Chu Liuli Hiap, kedatanganku ke sini adalah untuk menghubungi Liu Pang Chu dari Kaipang, tapi katanya dia berada di Lok Yang. Tak terduga setiba di luar kota kemarin, prajurit pepenjaga ternyata tidak mau membuka pintu gerbang kota. Mengapa begitu tanya Capsikoh? Karena membanjirnya kaum pengungsi, tutur Sin Leong Sing. Akhirnya di dalam kota ku temukan seorang anggota Kaipang dan diketahui Liu Pang Chu sedang dinas ke lain tempat dan baru akan kembali dua hari lagi. Kesempatan ini segera ku gunakan untuk pulang menjenguk dan meminta belajar kepada bibi. Sudah lima tahun kau belajar pada Bontai Hiap, tentu kepandaianmu sudah tidak rendah, belajar apa lagi yang kau inginkan dari bibimu, ujar Capsikoh. Jangan dilupakan bahwa aku berguru dengan membekal ilmu silat ajaran bibi, kata Leong Sing. Suhu telah menguji ilmu silatku dan beliau sangat memuji ilmu pedang ajaran bibi. Sin Kapsikoh sangat senang, katanya, suhumu terkenal dengan sepasang potlot baja, masakah dia juga memuji ilmu pedangku? Ilmu Tiam Hiap ke guruku sudah tentu nomor satu di dunia persilatan, tapi dalam hal ilmu pedang beliau sangat merendah hati dan mengaku sedikitnya ada lima aliran lain yang lebih hebat daripada ilmu pedangnya, satu di antaranya adalah ilmu pedang keluarga Sin Kita, Tutur Sin Leong Sing. Sebab itulah beliau telah mengajarkan ilmu Tiam Hiap dengan potlot dan suruh aku mempelajari sendiri untuk dilebur ke dalam ilmu pedang. Karena itu senjataku masih tetap pedang dan bukan boan keampit. Kiong Hai. Kiong Hai tiba-tiba Capsikoh mengucapkan selamat kepada Sin Leong Sing. Kiong Hai apa tanya Leong Sing dengan bingung. Usiamu masih muda, sekarang kau sudah dapat menciptakan sendiri suatu cabang silat, bukankah maksud ke gurumu supaya kau dapat melebur ilmu Tiam Hiap ajarannya dengan ilmu pedang keluarga kita sehingga terciptalah suatu cabang silat yang baru. Tapi saat ini aku baru mulai merabah-rabah saja jalannya, mana dapat dikatakan menciptakan cabang silat sendiri. Bibi selalu suka memuji keponakan sendiri, apa tidak khawatir ditertawai nona hei ini. Sesungguhnya sekarang juga aku ingin mohon petunjuk kepada Bibi, jika aku diserang dengan jurus Lian P. Sam Kuan oleh tokoh yang mahir Kim Kong Chiang, care bagaimana kiranya aku harus menghadapinya. Yang kurancang adalah jurus ilmu pedang Tiang Holoh Jit yang mengandung gerak Tiam Hiat ajaran Suhu. Tapi Suhu bilang care ini memang hebat, cuma kurang cepat dan kurang gesit, paling baik kalau dapat menirukan satu jurus Y. U. Hong Hai Tiap dari P. Hoa Kim Hoat dan dilebur pula ke dalam jurus baru ciptaan ini, maka hasilnya pasti sangat bagus. Cuma sayang gerak tipu P. Hoa Kim Hoat itu tidak dipahami Suhu, maka aku ingin bertanya pada Bibi, apakah sekiranya Bibi tahu gerak serangan Y. U. Hong Hai Tiap dari P. Hoa Kim Hoat itu? Jangan khawatir, nona Hai yang hadir di sini sekarang ini adalah ahli waris P. Hoa Kim Hoat. Mengapa kau tidak minta petunjuk saja kepadanya ujar Cap Sikoh? Ah, janganlah Cap Sikoh berkelakar, sedikit kepandaianku ini mana sanggup tukar pikiran dengan Sin Siao Hiap kata Hai Giyokun. Dengan sungguh-sungguh Sin Leong Sing lantas membungkuk tubuh dan berkata, betapapun mohon nona Hai Sudi memberi petunjuk. Ya, sama-sama kaum persilatan, saling tukar pikiran, membuang yang buruk dan menambah yang baik, ku kira tidaklah berhalangan kata Cap Sikoh. Giyokun pikir kalau terlalu kaku mungkin akan memberi kesan jelek, terpaksa ia menguraikan jurus ilmu pedang keluarga Hai itu kepada Sin Leong Sing. Lalu Cap Sikoh bertanya pula kepada pemuda itu, apakah kau sudah mampir ke rumah Giyokoh, di Bimisan, maksudnya Beng Jit Mio? Mungkin tidak sempat mampir ke sana, jawab Sin Leong Sing. Cuma tadi ketika lewat di tempatnya, di tengah jalan kepergok seorang tamu yang bersikap kasar, begitu bertemu lantas menanyai asal usulku dan merintangi perjalanan ke sini. Semula aku tidak tahu dia adalah tamu Piyokoh dan lantas melabraknya, baru saja ku keluarkan jurus baru ciptaanku tadi dan rada terdersak, syukur seorang pelayan Piyokoh keburu muncul dan menjelaskan akan diriku, dengan begitu orang itu lantas minta maaf kepadaku. Pantas kau terburu-buru minta petunjuk jurus ilmu pedang keluarga Hai tadi, ujar Capsikoh dengan tertawa. Orang yang kau pergoki itu adalah kakek bermuka merah dan bertubuh tinggi besar bukan? Betul, jawab Sio Leong Sing. Orang itu bernama Sebun Bokya, tutur Capsikoh. Dia adalah salah satu di antara kelima iblis terkenal di zaman ini. Bahwa kau sanggup melawannya tanpa terluka boleh dikata sudah untung. Selanjutnya jangan kau cari gara-gara padanya. Mengapa Piyokoh mengundang tamu orang begitu kata Sin Leong Sing dengan mengerut kening? Terlalu panjang kalau diceritakan, bukankah besok kau masih berdiam di sini tanya Capsikoh? Sin Leong Sing cukup cerdik, seketika dia paham maksud Seng Bibi, cepat dia menjawab, ya, aku menjadi lupa bahwa Bibi masih harus melayani tamu. Biarlah kalau Bibi ada tempoh luang barulah kita bicarakan lagi, aku mohon diri dulu. Nona Hei juga silakan mengasuh, sampai berjumpa pula besok. Besok mungkin Nona Hei takkan kau jumpai lagi, ujar Capsikoh. Mengapa? Nona Hei akan segera berangkat pergi tanya Sin Leong Sing. Dengan melengak. Sebelum Giyokun menjawab, syukur Capsikoh menengahi pula, selanjutnya kau masih ada kesempatan bertemu dengan Nona Hei. Tapi sekarang kita harus merahasiakan hubungan Nona Hei dengan kita. Oh, jika begitu semoga kelak dapat bertemu lagi, kata Sin Leong Sing dengan menyesal. Sesudah pemuda itu mengundurkan diri, lalu Capsikoh menuang pula satu cangkir teh hangat kepada Giyokun, katanya, tanpa terasa sudah malam, apakah kau sudah mengantuk? Silakan minum teh ini untuk membangkitkan semangat. Di rumah aku pun sering tidur agak jauh malam, sahut Giyokun sambil minum teh yang disodorkan tuan rumah. Tadi kita merancang suatu akal untuk mengantar prekoaciu kepada Hantaiwi, soalnya sekarang tergantung dirimu, apakah kau bersedia menyerempet bahaya? kata Capsikoh pula. Aku sudah menyatakan bersedia sekalipun harus terjun ke lautan api, kata Giyokun. Begini, dahulu Beng Jit Mio pernah minta aku mencarikan seorang pelayan serba pintar untuk dia, maka sekarang aku minta Kasudi merendahkan diri dengan menyamar seperti kaum buddha dan akanku kirim kau kepada Piyaw Moaiku itu, dengan demikian kau dapat masuk ke benteng kuno itu secara leluasa, kata Capsikoh. Dengan rada ragu-ragu Giyokun menjawab, tapi-tapi aku telah dikenal oleh Cukiyubok yang kini berada di benteng kuno itu, mungkin usaha kita akan gagal jika aku dilihat iblis tua itu. Soal ini tidak sulit, ujar Capsikoh. Aku sanggup merias kau dengan obat-obatan sehingga wajahmu akan berubah sedemikian rupa, Mungkinkah sendiri pun akan pangling melihat wajahmu nanti. Maksud tujuan menyelundupkan dirimu ke sana adalah menemukan kembali arak Pek Koaciu yang digondol Beng Jit Nimao itu. Hendaklah diketahui, sebabnya Beng Jit Nimao menawan Hontaiwi di rumahnya adalah akibat dendam karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Betapapun Beng Jit Nio takkan membiarkan Hontaiwi mati, yang diharapkan dia adalah Hontaiwi mau tunduk kepadanya. Maka arak yang diacuri itu hendak digunakan sebagai alat pemeras terhadap Hontaiwi. Jika Hontaiwi mau tunduk kepadanya, dengan sendirinya kita pun tidak perlu sungkan-sungkan mencuri kembali arak itu. Akan tetapi watak Hontaiwi teramat kaku, tidak mudah tunduk kepada orang lain, apalagi dipaksa biarpun Beng Jit Nimao memujuk secara halus agar dia minum arak obat itu mungkin juga dia tidak sudi minum. Oh, jadi bukan maksud Capsiko hendak mencuri kembali arak itu melainkan suruh aku memujuk Han Pepek suka minum arak, kata Gio Kun. Tapi memujuk Han Pepek minum arak itu mungkin jauh lebih sulit daripada mencuri kembali araknya. Dengan kecerdasanmu tentu tidak sulit mengambil hati dan memperoleh kepercayaan Piao Moaiku, untuk mencuri araknya rasanya juga tidak sulit. Sedangkan hubunganmu dengan putri Hontaiwi laksana saudara sekandung, dia pasti takkan percaya bahwa kau adalah pembantu setia Beng Jit Nio, jika kau membawa arak itu kepadanya dan menjelaskan duduknya perkara, tentunya takkan sulit lagi membujuk Han Pepek minum arak itu. Aku bersedia menempuh segala bahaya, kata Gio Kun. Cuma Han Pepek tidak melulu terluka oleh Siulo Imset Kang. Bukankah katanya dia juga terluka oleh Hoa Hiat Tu? Benar, tapi racun Hoa Hiat Tu lebih mudah diobati, kata Capsikoh. Aku akan memberikan satu bungkus obat bubuk padamu, meski bukan obat mujarah penawar racun, tapi dengan lewekang Hontaiwi yang tinggi, rasanya racun Hoa Hiat Tu takkan berbahaya baginya. Obat bubuk ini boleh kau campurkan di dalam Pek Hoa Chu dan suruh dia minum sekaligus. Capsikoh benar-benar telah berusaha dengan segala daya upaya, semoga aku tidak menggagalkan tugas yang dibebankan padaku, Sahut Gio Kun. Baiklah, sekarang bolehlah kau pergi tidur, kata Capsikoh. Lalu ia bertepuk tangan, si Bwe lantas muncul dan membawa Gio Kun ke kamar yang disediakan. Kamar tamu itu teratur sangat indah. Di depan jendela ada sebuah meja marmer kecil, sebuah anglo kecil mengepulkan asap cendana wangi yang serupa dupa wangi kegemaran Hon Pweeng. Si Bwe menunjuk sebuah botol kecil warna hijau di atas meja, katanya, botol itu berisi minyak pelumas kulit dan punya khasiat mengubah warna kulit. Sebelum tidur boleh nona hai poles di muka sendiri, nyata si Bwe sudah mengetahui tentang maksud Capsikoh akan merias dan mengubah wajah hai Gio Kun. Enci si Bwe, apakah besok engkau yang akan mengantar aku ke sana tanya Gio Kun? Belum ada perintah dari majikan, entah aku atau si Tiam, sesungguhnya aku tidak suka bertemu dengan piyaukoh yang bertabiat aneh itu, jawab si Bwe. Nona hai, pakaian tidur ini adalah milik hamba, jika engkau tidak menolak boleh dipakai saja. Teh di atas meja ini baru saja diseduh untuk Nona. Sekarang hamba mohon diri dulu. Setelah si Bwe pergi, menghadapi asap dupa wangi yang mengepul tipis itu, pikiran Gio Kun melayang-layang membayangkan kehidupan manusia yang aneh-aneh, apa yang dialaminya sehari semalam ini benar-benar diluar dugaan. Han Taiwi yang berkepandaian tinggi ternyata mengalami nasib rumah hancur dan keluarga berantakan, tiba-tiba diketemukan pula seorang sincapsikoh yang serba tahu segala seluk-beluk Han Taiwi, sungguh aneh ditambah waneh. Sementara itu sudah jauh malam, dengan menahan perasaan Gio Kun memoles obat di mukanya, lalu berbaring dan tidur. Namun sukar pula serasanya meski sudah dipaksakan. Tanpa terasa fajar pun tiba dan si Bwe datang pula kepadanya, ia memberitahukan bahwa tugas mengantar ke tempat Beng Jit Mio ternyata jatuh pada si Bwe. Bikin susah kau saja, kembali mesti suruh kau ikut menemui orang yang tidak kau sukai, kata Gio Kun. Ah, janganlah nona hai sungkan-sungkan kepadaku, biarlah aku meriah sengka sekarang, kata si Bwe sambil mengeluarkan sebuah cermin perunggu yang mengkilap. Nona hai, meski aku tidak suka kepada pribadi Piao Koh itu, tapi aku tahu wanita macam apa yang dia suka. Waktu Gio Kun bercermin, tertampak wajahnya kini rada-rada pucat lesi, padahal selama berkelana ini kulit mukanya rada-rada merah kecoklat-coklatan, kini ternyata berubah menjadi Nona yang kepucat-pucatan sehingga hampir tidak kenal diri sendiri lagi. Obat Poleskepsi Koh benar-benar hebat, sekarang aku tidak takut lagi bertemu dengan iblis si cu itu, kata Gio Kun dengan tertawa. Nona hai, kedudukanmu adalah putri keluarga terpelajar yang miskin, lantaran terpaksa barulah menjual diri sebagai budak, kata si Bwe sambil mendandani Gio Kun. Selesai berdandan barulah mereka menuju ke ruang tamu, Cap Siko sudah menunggu di situ dan segera menegur dengan tertawa melihat munculnya Gio Kun, sungguh cantik dalam penyamaranmu ini, Nona Hai, tentunya si Bwe sudah memberitahukan tentang kedudukanmu dalam penyamaran. Ya, aku dapat pula mengarang suatu kisah palsu, soalnya apakah metubeng Jit Mio dapat dikehuahwebi atau tidak, sahut Gio Kun. Piaw Moaiku adalah seorang tokoh silat, kau sendiri mahir ilmu silat, untuk menipu dia seluruhnya ku kira tak dapat. Cuma sebagian kepandayanmu saja yang ditonjolkan rasanya masih dapat mengelabdobi dia. Boleh kau katakan baru belajar silat padaku, tentu dia takkan curiga, lalu Cap Siko memberi pesan kepada si Bwe, setelah bertemu dengan Piaw Koh, tentu dia akan tanya diriku, maka boleh kau katakan terus terang bahwa aku benci kepada kedua tamunya. Bila tamu-tamu itu sudah pergi tentu aku akan pergi ke sana untuk menjenguknya. Si Bwe mengiakan. Kemudian Cap Siko tanya apakah Sin Leong Sing sudah bangun tidur belum? Tit Xiao Yang masih tidur nyenyak, jawab si Bwe. Baiklah, jika begitu kalian boleh berangkat sekarang, kata Cap Siko. Sambil berjalan, diam-diam Gio Kun membatin mengapa keberangkatannya sengaja di luar tau Sin Leong Sing, padahal jelasin Cap Siko berhasrat mendekatkan pemuda itu kepadanya jika melihat gelagat perkenalan kemarin. Sedang melamun, tiba-tiba Gio Kun dikejutkan oleh suara gemerciknya air. Waktu dia mendongak, kiranya sudah sampai di tepi air terjun itu, bangunan kuno di atas gunung samar-samar sudah kelihatan. Tiba-tiba terdengar si Bwe berkata, Nona Hai, bagaimana pendapatmu tentang Tit Xiao Yang kami? Pertanyaan tak tersangka ini membuat Gio Kun melengak, segera ia pun menjawab, aku belum kenal Sin Kong Chu kalian sehingga tidak tahu apa-apa tentang dia. Pertanyaanmu ini sukar bagiku untuk menjawabnya. Meski baru kenal pertama kali, tentunya juga akan terasa apakah orang ini menjemukan atau menarik bukan ujar si Bwe. Gio Kun tidak tahu apakah Sin Cap Siko yang suruh budaknya memancing pendapatnya atau timbul dari pikiran si Bwe sendiri, namun dengan sewajarnya ia menjawab pula, dia masih muda dan telah diangkat sebagai murid ahli waris bulim Beng Chu daerah Kang Lem, sudah tentu aku menaruh hormat padanya. Tapi tak dapat disimpulkan apakah suka atau tidak suka. Sin Kong Chu agaknya sangat menaruh perhatian padamu. Semalam dia pesan padaku agar pagi-pagi membangunkan dia supaya dapat mengantar keberangkatanmu, kata si Bwe. Syukur kau tidak membuat kaget dia sehingga aku pun tidak perlu banyak adat segala, ujar Gio Kun. Engkau keliru sangka, nona hai, kata si Bwe. Bukan aku tidak menurut pesan Sin Kong Chu, tapi majikan yang sengaja mempermainkan Titsyaoya, biarpun aku memanggil dia juga diatakan mendusin. Apakah engkau tahu sebabnya, nona hai? Sebenarnya Gio Kun enggan bicara tentang diri Sin Leong Sing, tapi kata-kata si Bwe itu menimbulkan rasa herannya, maka ia pun bertanya, apa sebabnya? Sebelum Titsyaoya tidur aku telah membakar sedikit dupa cendana wangi yang khas, khasiatnya sebagai obat tidur, maka sebelum Lohor Titsyaoya pasti sukar mendusin, tutur si Bwe. Oh, kiranya begitu, kata Gio Kun. Diam-diam ia heran mengapa Sin Capsikoh bertindak demikian? Dalam pada itu si Bwe sedang menyambung, aku pun tidak tahu mengapa majikan suruh aku berbuat demikian, namun perintah majikan terpaksa kulaksanakan. Aku merasa wajib memberi tahu nona agar mengetahui maksud pikiran Titsyaoya. Ah, tidak menjadi soal, ujar Gio Kun dengan tersenyum. Bagaimu tidak jadi soal, tapi Titsyaoya tampaknya sangat serius, besok juga dia akan berangkat pergi, mungkin selanjutnya sukar bertemu lagi dengan engkau. Meski sudah punya pacar, tapi hati Gio Kun merasa senang juga jika ada orang jatuh hati padanya. Dengan tawar ia pun berkata, banyak terima. Kasih atas perhatian Sin Kong Chu kalian. Orang hidup ada waktunya berkumpul dan ada kalanya berpisah. Perkenalan secara kebetulan saja kenapa mesti dipikirkan. Harapkah sampaikan ucapanku ini kepada Sin Kong Chu. Jika demikian, engkau tidak punya maksud menemui dia lagi, kata si BWE. Seperti kau ketahui, aku sedang mengemban tugas berat dan berbahaya, bukan saja Sin Kong Chu, mungkin orang-orang lain yang ingin ku jumpai kelak pun tidak dapat bertemu semua, jawab Gio Kun. Belum lenyap suaranya, tiba-tiba terdengar seruan orang, nona hai, tunggu dulu. Gio Kun terkejut demi mengenali suara itu. Waktu menoleh, siapa lagi yang datang itu kalau bukan Sin Leong Sing yang sedang dibicarakan. Tentu saja si BWE juga heran, serunya, tit si Oya, mengapa kau menyusul kes ini? Lekas kembali saja, jika majikan tahu. Tanda petik. Belum habis ucapannya, tahu-tahu Sin Leong Sing sudah tiba di depannya, dengan terselum pemuda itu menyela, jangan khawatir, si BWE mendadak jarinya menotok hiatu budak cilik itu. Kontan si BWE tergeliat dan roboh. Apa yang kau lakukan teriak Gio Kun kaget, sama sekali tak diduganya bahwa Sin Leong Sing bisa menyerang pelayan kecil itu. Namun sebelum tubuh si BWE menggeletak ke tanah, Sin Leong Sing keburu memegangnya dan direbahkan di semak-semak sambil berkata, Enci si BWE, maaf saja, silakan mengasuh sebentar di sini. Ada urusan penting hendak ku bicarakan padamu, Nona Hai. Marilah kita pergi ke sana sedikit. Melihat Kero Sin Leong Sing menotok si BWE dengan keras tadi, Gio Kun menduga biarpun kepandaian budak itu mampu membuka hiatu sendiri yang tertototoh sedikitnya diperlukan waktu cukup lama. Ia menjadi heran urusan penting apakah yang hendak dibicarakan oleh Sin Leong Sing. Apalagi si BWE adalah pelayan kepercayaan bibi pemuda itu, kalau si BWE tidak boleh mendengar apa yang dibicarakan tentu berani pula bibinya juga tidak boleh tahu. Tiba-tiba Gio Kun teringat kepada Sin Capsikoh yang sengaja memberangkatkan dia dan si BWE di luar tau Sin Leong Sing, ia menjadi ragu-ragu apakah mungkin di antara bibi dan keponakan itu ada sesuatu yang tidak beres sehingga masing-masing saling tidak mempercayai pihak lain. Sin Leong Sing seperti dapat menerkap pikiran si Nona, dengan tersenyum ia lantas menjelaskan, urusan yang hendak ku bicarakan harus di luar tau bibi. Engkau jangan khawatir, aku tidak bermaksud jelek kepadamu. Sebagai murid pewaris Bulim Beng Cu daerah Kang Lem dan diberi tugas penting mengadakan kontak dengan pemimpin persilatan di daerah utara, Gio Kun yakin pribadi Sin Leong Sing tentu dapat dipercaya. Maka tanpa sanksi ia lantas ikut pemuda itu ke sebelah sana. Nona Hai, kata Sin Leong Sing kemudian, coba silakan mengerahkan tenaga dalam menurut caramu, apakah pada Hang Hu Hiat di bagian tulang punggung ada sesuatu perasaan yang aneh? Gio Kun menurut, ia duduk bersilah dan mengerahkan tenaga dalam hingga bergerak merata di seluruh tubuh, semula tidak merasakan apa-apa, tapi sejenak kemudian Hang Hu Hiat yang disebut itu memang benar terasa sedikit pegal-pegal dan gatal. Keruan ia terkejut dan cepat berbangkit, katanya, ya, bagian itu terasa seperti tergigit oleh semut, mengapa bisa begini? Dan dari-dari mana engkau mengetahminya? Sebab engkau telah terkena semacam racun yang aneh, racun itu baru akan bekerja tujuh hari lagi, kata Sin Leong Sing. Aku keracunan Gio Kun menegas dengan kaget. Dari mana kau mendapat tahu? Apakah mungkin? Sebagai nona yang cerdik segeranya. Dapat menduga bila apa yang dikatakan Sin Leong Sing itu memang betul, maka orang yang meracuninya itu pasti Sin Capsikoh adanya. Diam-diam ia pun merasa ngeri jika betul dirinya diracuni Sin Capsikoh, sungguh hati manusia sukar diukur, untuk apakah Sin Capsikoh meracuni dia? Benar-benar sukar dibayangkan. Terdengar Sin Leong Sing berkata pula padanya, Nona Hai, harap kau bicara terus terang padaku, bukankah bibi menyuruh engkau ke tempat Beng Jit Nimao untuk melakukan sesuatu urusan baginya? Ya, bibimu minta aku menyaruh sebagai pelayannya dan menyerahkan diriku kepada Beng Jit Nio, tujuannya hendak menolong Hong Taiwi dan putrinya. Cuma urusan ini pun sudah mendapatkan persetujuanku sebelumnya. Nyata tidak meleset dari dugaanku. Urusan ini tidak boleh dibuat main-main, Nona Hai, hendaklah kau jangan berangkat ke sana. Aku sendiri pun tahu kepergianku ini lebih banyak celaka daripada selamat, sahut giyok pun dengan tak acuh. Sin Leong Sing mengjeleng kepala, katanya, Beng Jit Nimao adalah aku punya piyokoh, engkau belum kenal pribadinya. Apa yang akan dia perbuat atas diriku? Hektometer, paling-paling aku dibinasakan jengek giyok kun. Watak piyokoh sangat aneh, gusar dan gembira tidak menentu, hatinya keji dan tangannya gapah pula. Di waktu suka padam, sekalipun kau minta jiwanya juga akan dia serahkan padamu. Tapi kalau dia marah, wah, dia dapat membuat engkau serba susah, minta hidup tidak dapat, minta mati juga sukar. Karena cintanya kepada Hong Taiwi, maka ia bermaksud menolong Hong Taiwi dan putrinya, ini justru paling bertentangan dengan dia. Maka sukar untuk dilukiskan betapa bahaya perjalananmu ini. Biarpun di rumahnya telah tersedia lautan api atau air mendidih juga aku tetap berangkat ke sana, jawab giyok kun tegas. Ilmu silat Beng Jip Nio sangat tinggi, Bibi sendiri pun dijuri padanya, sekarang ditambah lagi cukiu bok dan sebum bok ya. Nona hai, bukan maksudku merendahkan kemampuanmu, tapi sekalipun jiwamu melayang juga tetap sukar menyelamatkan Hong Taiwi dari tempatnya. Aku pun tahu, tapi ingin ku balas bertanya padamu, Sin Xiao Hiap, tugas yang diberikan gurumu padamu ke utara sini bukankah juga sangat berbahaya? Sin Leong Sing melengak, lalu sahutnya, tugas negara adalah kewajiban setiap orang. Apa maksud pertanyaanmu ini, Nona Hai? Ya, memang urusanku ini tidak dapat disamakan dengan tugasmu, tapi ada suatu hal yang sama, yaitu urusannya perlu dilakukan atau tidak. Kalau perlu dilakukan, biar betapapun bahaya juga harus dilaksanakan, betul tidak? Terpaksa Sin Leong Sing menjawab, Ya, kaum pendekar kita memang harus begitu. Namun, kau tidak perlu mencarikan alasan lain bagiku. Meski aku tidak sesuai untuk dianggap kaum pendekar, tapi demi kepentingan kawan aku pun siap berkorban, habis berkata demikian Giyokun tiba-tiba merasa malu diri, Ya, membatin apa yang hendak dilakukannya ini apakah benar demi kepentingan PWN dan bukan untuk kepentingan sendiri? Sudah tentu Sin Leong Sing tidak tahu pikiran si Nona yang ruat itu, ia menjadi sangat kagum mendengar ucapan tegas si Nona. Katanya kemudian, Nona Hai, kata-katamu ini membuat aku tidak enak merintangi kau lagi. Cuma sayang, sampai di sini ia menjadi serba susah untuk melanjutkan ucapannya. Sayang apa tanya Giyokun? Sayang Bibi tidak tahu akan tekatmu ini, kata Sin Leong Sing. Tidak, dia seharusnya tahu. Sebab aku sudah bicara terlalu jelas dengan dia. Jika begitu terang Bibi yang tidak mau percaya padamu, beliau dasarnya memang orang yang suka curiga. Bibi mu tidak percaya padaku, apa pula persoalannya? Nona Hai, engkau adalah orang yang cerdik, tentu engkau sudah dapat menduga bahwa orang yang diam-diam meracuni kau tak lain tak bukan ialah bibiku. Sejak tadi Giyokun memang sudah menduga demikian, kini hal ini dibuktikan pula dengan ucapan keponakan Sin Capsikoh sendiri, mau tak mau timbul pula rasa ngerinya. Pikirnya, Lo Chiampo itu tampaknya ramah-tamah dan serba halus pribadinya, siapa tahu dia tega meracuni seorang anak kecil. Manusia demikian inilah yang paling menakutkan. Entah kapan dia meracuni aku, ternyata sedikitpun aku tidak tahu. Terdengar Sin Leong Sing sedang berkata pula, bibiku terhitung ahli nomor satu atau dua dalam hal racun yang dia racik tiada warna dan tak berbau, caranya meracun orang juga aneka ragamnya. Untung sekali ini aku mengetahui racun apa yang dia gunakan terhadap dirimu, kalau tidak, tentu sukar untuk menyelamatkan kau. Sungguh aku tidak paham, Jika dia minta aku membantu dia menolong Hon Taiwi, mengapa dia sengaja meracuni aku pula? Apakah obat racun yang ku minum ini sangat liat? Tanya Gio Kun. Kemarin kau minum dua cangkir teh bukan jawab Sin Leong Sing. Gio Kun mengangguk. Baru sekarang dia mengetahui teh yang sedap itu kiranya ditarui racun. Dalam pada itu Sin Leong Sing menyambung pula, racun yang digunakan bibi itu sangat aneh, namanya Hang Jiao San, puyar tertawa latah. Racun itu baru akan bekerja tujuh hari kemudian. Bila sudah bekerja akan membuat orang merasa geli tak terkatakan dan terpaksa tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Tapi jiwanya tak akan terganggu. Kau diberi racun ini, agaknya bibi sudah menduga bila kau ingin minta obat penawar racun terpaksa harus memohon padanya. Mungkin bibi yakin di dalam tujuh hari kau tentu dapat menyelamatkan Hong Taiwi dan putrinya, sesudah pulang, di luar taumu dia akan memberikan obat penawar padamu. Tapi kalau aku berhasil lolos dari tempat Beng Jit Nio, selanjutnya kau pun tak dapat ke sana lagi, bibimu juga tak dapat memperalat diriku lagi, kata Gio Kun. Kelihayan bibi tidak di bawah Beng Jit Nio, jika kau membangkang perintahnya betapapun beliau pasti takkan melepaskan kau. Bila kau ingin mohon obat penawar, tiada pilihan lain kecuali diperbudak olehnya. Oh, kiranya sedemikian keji akalnya, kata Gio Kun Gegetun. Dia sendiri adalah seorang nona yang banyak tipu akalnya, tak terduga ketemukan seorang sin Capsikoh yang jauh lebih licin, keruan dia merasa ngeri membayangkan kelihayan Capsikoh. Untunglah atas bantuan si BWE aku berhasil mencuri satu biji obat penawar, kata Sin Leong Sing pula. Si BWE adalah orang kepercayaan bibi, obat-obat simpanan bibi banyak dipahami olehnya, maka obat penawar yang dia berikan ini pasti tidak keliru. Apakah dia tahu obat penawar ini dicuri untuk ku tanya Gio Kun sambil menerima obat penawar itu? Aku tidak memberitahukan dia, cuma, ku kira dia tentu tahu, kata Leong Sing. Dia begitu baik padamu, tapi kau malah menotok dia dengan keras, kata Gio Kun. Yang kita bicarakan ini adalah keburukan bibi, mana boleh didengar olehnya. Dia berani menyerempet bahaya dan mencuri obat bagimu, Masakah dia mau melaporkan pula perbuatanmu diam-diam Gio Kun pikir si BWE? Yang pintar dan cerdik itu sebenarnya adalah pasangan yang setimpal bagi Sin Leong Sing, cuma sayang si BWE adalah kaum pelayan. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar di sebelah sana ada suara keluhan si BWE. Cepat Sin Leong Sing berkata, Wah, rupanya si BWE memaksakan tenaga dalamnya untuk membuka hiatu yang tertotok, mungkin gak akan terluka dalam. Lekas kau memunahkan hiatu yang tertotok itu, kata Gio Kun. Segera mereka mendekati si BWE, ternyata kedua metu budak cilik itu sudah terbuka dan memancarkan sorot meta penasaran karena diperlakukan tidak layak. Si BWE berbangkit, katanya dengan tawar, Percakapan kalian yang akrab sudah selesai belum? Kenapa buru-buru membangunkan aku? Sesungguhnya Titsyao ya tidak tahu bahwa dupa cendana pembius yang kubakar di kamarmu itu sengaja kukurangi kadarnya asalkan memenuhi kewajibanku menurut perintah majikan. Padahal aku sangat berharap kau dapat menyusul kemari untuk bertemu dengan Nona Hlai. Wajah Gio Kun menjadi merah, ia tidak enak memberi penjelasan kepada si BWE, terpaksa ia diam saja. Sin Leong Sing membungkuk tubuh kepada si BWE, katanya enci yang baik, jangan kau marah padaku. Di hadapan bibi masih diharapengkan suka menutupi kejadian ini. Ah, janganlah Titsyao ya bersikap begini kepada hamba, kata si BWE, dari marah berubah menjadi senang. Apakah kau masih akan bicara lebih akrab lagi, hari sudah siang? Enci si BWE jangan berolok-olok, Sin Kong Chu hanya memperingatkan padaku tentang kekejian Beng Jit Nio, padahal sebelumnya kau sudah katakan padaku, ujar Gio Kun. Tak tersangka Sin Leong Sing lantas berkata dengan sungguh-sungguh, Nona Hai, aku memang ingin bicara lagi padamu. Baiklah, akan ku tunggu kau di depan sana, kata si BWE dengan tertawa terus berlari menjauhi mereka berdua. Tentu saja Gio Kun merasa jengah. Tapi Sin Leong Sing lantas berkata padanya dengan suara tertahan, Nona Hai, aku ingin memberikan sebentuk cincin padamu, lalu ia mengulurkan sebuah cincin bermata jamrut kepada Gio Kun. Apa-apa artinya ini, kata Gio Kun dengan muka merah dan menolak pemberian itu. Kau jangan salah paham, Nona Hai, kata Sin Leong Sing. Cincin ini ku berikan hanya sebagai jimat penyelamat saja dan tiada maksud lain. Mengapa cincin ini dapat digunakan sebagai jimat penyelamat, tanya Gio Kun. Si BWE sedang menunggu, aku tak dapat menjelaskan padamu, kata Sin Leong Sing. Pendek kata, dengan memakai cincin ini Beng Jit Mio tentu akan memperlakukankah secara lain, sekalipun kau membuat marah dia, sedikitnya jiwamu akan diampuni olehnya. Mestinya Gio Kun hendak menolak lagi, tapi melihat kesungguhan Sin Leong Sing, apalagi tujuannya hendak menolong Hon PW Eng, kalau saja cincin itu benar-benar berguna tentu akan banyak manfaatnya bagi usahanya nanti. Karena itu ia pun terima cincin itu dan berkata, Terima kasih, Sin Kong Chu, sekarang bolehlah kau pulang saja. Baiklah, aku mohon diri untuk pulang, kata Leong Sing dengan suara keras agar didengar oleh si BWE. Ketika si BWE mendekati mereka, tiba-tiba Gio Kun berkata pula sebelum berpisah dengan Sin Leong Sing, Sin Kong Chu, aku pun hampir lupa sesuatu dan ingin minta bantuanmu. Kakaku Gio Khoan saat ini berada di tempat Kepang, Jika Sin Kong Chu nanti menemui Leong Pang Chu, tolong sekalian memberitahukan jejakku kepada kakakku dan suruh dia menyampaikan berita ini kepada Kok Xiao Hang agar dia tidak menguatirkan diriku. Sin Leong Sing rada heran, tanyanya kemudian, Kok Xiao Hang? Bukankah dia itu bakal menantu keluarga Han? Benar, tapi dia juga datang bersama aku, jawab Gio Kun. Enci si BWE, bila Xiao Hang nanti datang ke tempat kalian untuk mencari diriku, tolong kau pun memberitahukan dia tentang diriku ini. Baiklah, selamat berpisah, Sin Kong Chu. Habis berkata segera Gio Kun melangkah pergi. Terpaksa Sin Leong Sing kembali ke tempat bibinya dengan penuh rasa sangsi dan heran. Meski masih kecil, tapi kecil-kecil cabai rawit, mendengar ucapan Gio Kun tadi dalam hati si BWE sudah dapat menerkas seluk-beluk hubungan si Nona dengan Kok Xiao Hang, maka ia hanya menghela nafas gegetun saja dan tidak banyak omong. Mereka melangkah dengan cepat, tidak lama sampailah di depan bangunan kuno itu, seorang lelaki berwok muncul menanyai mereka. Gio Kun kenal si berwok ini adalah murid sebuen bok ya, yaitu Pok Yang Kian. Sebaliknya Pok Yang Kian sudah pangling kepada Gio Kun. Wah, cantik amat kedua Nona ini, siapa kalian dan mau apa datang ke sini tegur Pok Yang Kian dengan metu jelilatan seperti metu maling. Dengan mendongkol si BWE menjawab, hektometer, dan kau sendiri siapa dan mau apa berada di sini? Eh, budak kurang ajaro melepok Yang Kian, aku yang tanya kau, masakah kau balas bertanya padaku? Kalau datang ke sini selamanya aku tidak pernah permisi, apalagi ditanyai orang, jika ditanya juga bukan kau yang berhak untuk menanyai aku, jawab si BWE dengan mendulik, lalu ia berjalan ke depan tanpa mempedulikan orang. Yang tinggal di lembah pegunungan ini kecuali keluarga Beng Jit Mio hanya ada keluarga Sin Capsikoh. Pok Yang Kian dapat menduga si BWE tentu budak Sin Capsikoh. Tapi lantaran si BWE bersikap angkuh, dengan sendirinya ia pun mendongkol dan sengaja merintangi si BWE. Segera ia pentang kedua tangannya dan berkata, kini berbeda daripada biasanya, jika kau tidak menjawab pertanyaanku tadi, maka kau dilarang lewat menyusul sebelah tangannya terus menolak ke dada si BWE. Kau cari mampus, berani main gila padaku bentak si BWE mendadak, biluk, tahu-tahu Pok Yang Kian jatuh telentang tak berkutik. Kiranya si BWE telah mendapat ajaran ilmu tiam hiat yang liai dari Sin Capsikoh, sudah tentu Pok Yang Kian tidak menduga budak cilik itu sedemikian liai. Pula dia punya hoa hiat yang telah dipunahkan oleh Kong San Bok, tenaga dalamnya masih lemah, selain itu serangan si BWE dilakukan sama sekali di luar dugaannya, maka dengan sedikit menotok saja, kontan si BWE membuat Pok Yang Kian roboh. Suara ribut-ribut ia lantas mengagetkan orang di dalam benteng, seorang budak perempuan berlari keluar dan bertanya, ada apa? Hi, enci si BWE, kiranya engkau. Budak perempuan ini bermuka sangat jelek, hidungnya pesek, mulutnya lebar, daun telinga besar seperti kuping gajah. Diam-diam Giyokun merasa heran, mengapa budak-budak Sin Capsikoh cantik-cantik, sebaliknya budak Beng Jit Mio begini jelek. Kata peribahasa, makhluk berkumpul menurut jenisnya. Kalau budaknya sejelek ini, rasanya kecantikan Beng Jit Mio juga tidak seberapa. Pantas Houn Pepek tidak suka padanya. Demikian pikirnya. Budak bermuka buruk itu bernama Piki, budak kesayangan Beng Jit Mio. Makasih BWE tidak berani ayal, cepat ia memberi hormat dan menjawab, Orang ini melarang aku masuk ke sana, apakah dia ini budak belian baru? Ah, rupanya kalian telah salah paham, ujar Piki. Dia bukan budak baru, tapi murid tamu kami. Lalu Piki membuka hiat supok yang kian yang tertotok dan mengomel padanya, Meski kau adalah tamu kami, tapi tidaklah pantas berlaku kasar kepada Cici ini. Tahukah kau siapa dia? Dia adalah orang Sin Capsikoh, Piau Cimajikan kami. Jika kejadian barusan ini sampai diketahui Capsikoh tentu urusan bisa runyam. Dengan malu terpaksa pok yang kian diam saja dan menyingkir. Kedua Cici silakan ikut padaku, kata Piki kemudian dan membawa si BWE berdua ke kamarnya. Agaknya Piki mempunyai hubungan akrab dengan si BWE, dia sangat senang akan kunjungan kawannya itu, dengan girang ia berkata, Sudah lebih sebulan kita tidak berjumpa, hari ini angin apa yang meniup kau kes ini? Cici ini. Tanda petik. Cici ini baru datang dari Kang Lem, sahut si BWE. Dia berasal dari keluarga baik-baik, ayahnya adalah seorang si Yuchai, gelar kesusastraan, lantaran miskin terpaksa menjual diri untuk menghidupi orang tua. Katanya di tempat kalian ini mencari seorang pelayan yang serba pintar, sebab itulah majikan suruh aku membawanya kesini untuk diperlihatkan kepada Piao Koh. Oh, kiranya demikian. Cici ini sangat cantik, siapakah namamu tanya Piki kepada Gyo Kun. Dengan pura-pura menunduk kepala Gyo Kun menjawab, majikan memberi nama si Kim padaku. Enci si BWE, kata Piki pula, majikanmu sungguh hebat, tanpa keluar pintu beliau ternyata mampu mendapatkan seorang cici cantik dan pintar dari Kang Lem yang jauh. Titsyaoya kami yang mencarikan bagi bibinya, tutur si BWE. Kebetulan Titsyaoya hendak pulang, maka sengaja membawanya sendiri kesini. Bagus sekali, dengan datangnya cici yang pintar ini aku menjadi ada teman yang baik, kata Piki. Terus terang aku sendiri adalah budak bodoh yang serba tidak tahu, selanjutnya masih diharapkan petunjuk-petunjuk cici. Ah, enci Piki terlalu sungkan padaku, akulah yang banyak minta pengajaran padamu, sahut Gyo Kun dengan rendah hati. Hanya saja entah aku ada rezeki buat menemani cici atau tidak. Engkau sangat cantik dan pintar pula, aku saja suka masakah majikan takkan menerima kau, ujar Piki dengan tertawa. Melihat Piki terus mengajak mengobrol saja, diam-diam si BWE merasa heran. Biasanya kalau dia datang, dengan cepat Piki lantas melaporkan kepada majikannya, bahkan langsung membawanya menemui Beng Jit Nio, tapi sekarang mereka hanya diajak ngobrol melulu. Agaknya Piki mengetahui pikiran si BWE, segera ia berkata, maaf, jika kalian harus menunggu lama, kedatangan kalian tidak kebetulan, saat ini majikan sedang menemui tamu. Oh, tidak apa, aku justru senang duduk-duduk dan omong-omong dengan kau, jawab si BWE. Bahwa di tempat kalian ada dua orang tamu agung memang sudah ku ketahui. Terus terang, justru disebabkan mereka itulah maka aku sungkan berkunjung ke sini. Selama sebulan lebih ini kau pun tidak pernah datang ke tempatku, mungkin sibuk melayani tamu. Piki mengangguk, katanya dengan suara tertahan, kedua tamu busuk ini sesungguhnya sangat menjemukan. Cuma tamu yang ditemui majikan sekarang ini bukanlah kedua iblis itu. Kalau orang biasa saja majikanmu pasti takkan menemuinya. Siapakah tamu itu tanya si BWE. Han Taiwi dan puterinya dikurung di sini, tentu kalian sudah mengetahui, tutur Piki. Dan sekarang yang ditemui majikan justru adalah nona hon itu. Kabarnya nona hon itu sangat cantik, cuma sayang aku tidak pernah melihatnya, kata si BWE. Sebentar bila mereka keluar tentu akan lewat di sini, kau boleh mengintipnya, ujar Piki. Mendengar hon PWeng saat itu berada di ruang tamu, hati Hai Giyokun menjadi berdebar-debar. Si BWE sengaja tanya Piki dengan suara bisik-bisik, kabarnya di waktu mudanya majikanmu pernah jatuh cinta kepada Han Taiwi, tentunya dia memperlakukan mereka dengan baik, bukan? Dia mau menemui nona hon itu, agaknya dia juga sangat suka padanya. Piki melongo keluar jendela, melihat ada orang di luar ia menjawab dengan suara lirih, aku pun tidak dapat merabah pikiran majikan, tampaknya dia memang rada suka kepada nona hon itu, cuma kira bagaimana dia akan membereskan Han Taiwi dan puterinya kini tak dapat diputuskan lagi oleh majikan. Memangnya kedua tamu jahat itu telah mengangkangi hak tuan rumahnya kata si BWE. Tidak cuma mengangkangi saja, bahkan boleh dikata sudah merampasnya, kata Piki dengan penasaran. Tampaknya di luar kedua iblis itu menghormati majikanku, tapi sesungguhnya mereka telah anggap tempat ini adalah milik mereka. Mereka mendatangkan kawan, anak muridnya diboyong pula ke sini, sekarang di mana-mana dijaga oleh orang-orang mereka, sebab itulah kalian mengalami kejadian tadi. Diam-diam pikiran Giyokun menjadi tertekan, melihat gelagatnya, untuk menyelamatkan PWE yang mungkin akan jauh lebih sulit daripada perkiraannya semula. Tiba-tiba Piki mendesis, SSST, itulah dia, nonahan itu sudah keluar, jangan bersuara, lekas kalian mengintip di sini. Waktu Giyokun mengintip keluar, benar juga dilihatnya Han PWE yang mengikuti seorang budak perempuan dan sedang menuju ke arah sini. Mengenai Han PWE, setelah berkumpul dengan ayahnya di dalam kamar tahanan, dalam sekejap saja dua hari sudah lalu. Semula Hong Taiwi bermaksud mogok makan untuk bunuh diri, tapi tibanya Han PWE yang telah membatalkan maksudnya, dia mulai makan dan tenaga pun pulih kembali sedikit demi sedikit. Ayah, kata PWE yang pada hari itu, airmu kamu kelihatan bertambah lebih segar daripada kemarin, engkau sudah dapat menggunakan tenaga. Ya, sudah mulai dapat menghimpun hawa murni, tapi untuk mengerahkan tenaga dalam rasanya belum sanggup, kata Han Taiwi. Racun siulo imsat yang di dalam tubuhku belum lenyap seluruhnya, lalu ditambahi lagi luka hoa hiatu, tentu tidak mudah untuk memulihkan kesehatanku dalam waktu singkat. Asalkan mereka tidak membunuh kita, pada akhirnya tentu akan tiba saatnya ayah akan sembuh, ujar PWE yang. Apalagi ada harapan pula akan datang penolong kita. Kau mengharapkan Xiao Hang datang menolong kau tanya Taiwi. Disebutnya Kok Xiao Hang membangkitkan rasa pedih hati Han PWE yang membuatnya sedih bukan karena Kok Xiao Hang mencintai orang lain, tapi peristiwa pembatalan perkawinan yang menyakitkan hati itu terpaksa harus dirahasiakan dulu di luar Tau Seng Ayah. Demi tetap merahasiakan hal ini, terpaksa ia mengangguk dan menjawab, Ya, biarpun kepandaian Xiao Hang belum cukup, tapi ku yakin dia pasti akan berdaya untuk menolong kita. Han Taiwi menghela nafas, katanya, di antara angkatan muda, kepandaian Xiao Hang boleh dikata lumayan, cuma masih jauh memang kalau dibandingkan kedua iblis tua itu. Namun dia dapat minta bala bantuan, hanya care bagaimana dia mampu mencari kes ini? Biarlah kita terus mengulur waktu saja, semoga tenaga ayah dapat pulih selekasnya. Aku pun berharap demikian, tapi menurut perkiraanku sukar untuk mengulur waktu lebih lama lagi. Sementara itu mereka takkan membuat susah kita karena mereka menginginkan aku taklu kepada mereka. Tapi selang sedikit waktu lagi, jika mereka mengetahui tekadku, biarpun Beng Jit Nio tidak tega membunuh aku, tentu sebuen Bok Yad dan Cukiu Bok takkan tinggal diam. Sebenarnya siapakah gerangan Beng Jit Nio itu? Mengapa dia berdaya upaya memasang perangkap ini dan menawan ayah? Kalau dia sudah berusaha menawan ayah, mengapa ayah percaya dia tidak akan membunuh engkau? Han Taiwi terdiam, sejenak kemudian baru menjawab, urusan Beng Jit Nio pada akhirnya tentu akan ku ceritakan padamu. Rasanya aku pasti sukar lolos dari sini, tapi bisa jadi kau ada kesempatan kabur dari sini dengan selamat. Kita ayah dan anak sama-sama terkurung, kalau dapat keluar tentu juga bersama, memangnya mereka mau membebaskan aku sendirian. Jangan kau tanya dulu apa sebabnya. Andaikan benar kau dapat keluar dari sini, aku ingin menyerahkan suatu tugas padamu. Silakan ayah mengatakan bahwa harta pusaka di rumah kita adalah milik Siang Kean Hock, hal ini sudah kau ketahui. Siang Kean Hock adalah orang negeri Liau, dia terima menjadi wakil koksu negeri Mongol, tujuannya berusaha membangun kembali kerajaan Liau. Di waktu mudanya Siang Kean Hock pernah berbuat suatu kesalahan, tapi hanya mengenai urusan pribadi dan tidak terlalu gawat. Jika kau dapat keluar dari sini, hendaklah kau mencari dia dan menjelaskan tentang kesalahpahaman sehingga harta pusaka titipannya itu telah kau sumbangkan kepada laskar rakyat, dengan demikian agar dia tidak menyangka aku telah menipu dan memakan harta titipannya itu. Kau harus pergi menemui Pulali Uli Hiap, Lok Lim Beng Cuk kelima Provinsi Utara dan menerangkan juga duduknya perkara ini. Bila dia tidak percaya, boleh silakan dia pergi tanya Jing Leng Sutai di Leng Cusan. Hanya Jing Leng Sutai yang tahu jelas segala maksud tujuan Siang Kean Hock. Ya, anak ingat baik-baik pesan ayah ini, kata PW Eng. Selain itu ada pula suatu hal yang juga perlu kau ketahui. Apakah kau tahu kera bagaimana kematian ibumu? PW Eng terkejut, cepat ia menegas, bukankah ibu meninggal karena sakit? Teringat olehnya waktu ibunya meninggal adalah tepat genap 2 tahun dia mengikat jodoh dengan Kok Siaw Hong, waktu itu dia baru berumur 5. Kini kalau dipikir kembali, memang kematian ibunya dirasakan rada tidak wajar. Ibunya biasanya berbadan sehat, orang yang berlatih silat, mengapa tanpa sebab jatuh sakit, lalu meninggal pada usia 30-an. Belum lenyap pikirannya itu, terdengar ayahnya berkata pula, ibumu bukan meninggal karena sakit, tapi dia mati diracun orang. Diracun orang PW Eng menegas dengan terperanjat. Siapakah yang meracuni dia? Lekas ayah memberitahukan padaku. Hati ibumu teramat baik, meski orang meracuni dia, tapi dia justru tidak suka aku menuntut balas baginya. Sebenarnya aku pun ingin memaafkan orang itu, namun orang itu tetap berdaya upaya dengan segala jalan untuk mencelakai aku. Sekarang aku pun berubah pendirian dan ingin kau menuntut balas bagi ibumu. Orang itu ialah. Sampai di sini tiba-tiba terdengar suara pintu kamar tahanan itu dibuka, cepat Hontaiwi menghentikan ucapannya. Terlihat seorang budak cilik melangkah masuk dan berkata, Hans Yochia, majikan kami ingin menemui kau, harap kau ikut padaku. Dia mau menemui aku boleh datang saja ke sini, aku tidak ingin meninggalkan ayah, jawab PW Eng. Majikan ingin bicara padamu, bisik budak cilik itu dengan suara tertahan. Di luar ada penjaga murid sebumbok ya, terang apa yang dikatakannya harus di luar tahu penjaga itu. Baiklah, anak eng, boleh kau pergi menemuinya, ujar Hontaiwi. Karena disuruh ayahnya, terpaksa PW Eng menurut. Dalam hati timbul rasa sangsinya bahwa orang yang meracuni ibunya mungkin adalah Beng Jit Nio. Tanpa terasa dia telah ikut budak cilik itu memasuki sebuah kamar rahasia dan Beng Jit Nio ternyata sudah menunggu di situ. Ada apa kau mengundang aku ke sini? Tanya PW Eng dengan nada dingin. Beng Jit Nio seperti tidak mendengar ucapannya itu, dia mengamat-amati PW Eng sampai sekian lamanya, tiba-tiba ia memegang tangannya dan berkata, sungguh mirip sekali, kau benar-benar mirip dengan mendiang ibumu. Terima kasih telah menonton!